Bu sekalian, ini udah jam 8.32, lebih 2 menit dari jadwal kita. Kita masih menunggu kabar kehadiran dari Deputi IPSK ya, tetapi mungkin kita, gimana Mas Heri, kita mulai saja sambil menunggu Bu Deputi bergabung. Ya, saya kira Bu Deputi akan segera masuk. Sudah masuk? Kita tunggu 2-3 menit lagi. Seringkali jaringan juga membuat orang susah masuk. Oh iya, ini baru dapat kabar dari Sekretaris Bu Deputi, Bu Deputi akan segera masuk. Nah, udah masuk tuh Bu Deputi Mas. Oke. Oke, selamat pagi Mbak Nuga. Masih connecting. Lagi connecting. Kalau gitu kita mulai saja acara kita. Ya, terima kasih atas kehadiran. Mbak Nuga. Mohon maaf. Terima kasih Mbak Nuga udah hadir. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, terutama Pak Oki sebagai pemberi materi kita untuk kegiatan hari ini. Kemudian Bu Deputi, Pak Kapus, dan juga teman-teman yang lain yang sudah hadir dalam pertemuan kita hari ini. Jadi ini adalah, ya kita bisa bilang semacam kick-off lah dari kegiatan yang kami namakan sebagai P2K Urban Lecture. Kegiatan ini kita desain, akan kita lakukan selama satu tahun ke depan, sampai bulan April kita sudah mempunyai calon pembicara yang sudah fix, yang sudah kita hubungi dan bersedia untuk mengisi kegiatan kita, memberikan terutama hasil-hasil penelitian mereka tentang kota-kota di Indonesia. Bergantung pembicara prefer dengan menggunakan bahasa apa. Meskipun dari sisi penyebar luasan informasi, ya memang karena ini publiknya Indonesia akan lebih baik kalau disampaikan di dalam bahasa Indonesia. Kegiatan kita pagi ini akan dimulai oleh sambutan sebagai Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Mungkin Pak Heri akan menyampaikan latar belakang pelaksanaan atau kita mendesain kegiatan yang kita sebut sebagai Urban Lecture Series ini. Kemudian yang kedua itu sambutan dari Bu Deputi IPSK, Prof. Dr. Trinuka Pujastuti, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Dan kemudian yang ketiga, saya sebagai host akan memberikan konteks dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Aoki. Dan yang keempat, yang merupakan acara pokoknya adalah presentasi dari Pak Aoki, yang kemudian diikuti oleh sesi diskusi dan tanya-jawab, dan kemudian ditutup penutupan. Baik, untuk pertama kali saya minta Mas Heri untuk menyampaikan sambutan. Silahkan Mas. Baik, terima kasih, Pak Aoki. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya tidak tahu di Pak Aoki masih selamat pagi atau sehingga agak siang ini. Baik, terima kasih yang saya hormati Deputi Bidang IPSK LIPI, Prof. Dr. Tintu Kujastuti, kemudian Pak Aoki Kakenobu dari Universitas Chiba, Jepang, dan juga saya kira para peserta dari lecture ini. Ini karena ini adalah first lecture, jadi ada sedikit sambutan-sambutan lah. Nanti lecture selanjutnya langsung lecture saja. Karena saya kira ini penting untuk mengetahui konteks dari dilakukannya P2K Urban Lecture. Jadi, P2K itu sendiri singkatan dari Pusat Penelitian Kependudukan, LIPI. Kami ada di bawah Kediputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan. Seperti namanya, Pusat Penelitian Kependudukan, maka isu-isu kependudukan dalam hal ini kita berfokus pada isu mobilitas, isu sumber daya manusia dan pendidikan, isu terkait dengan kesehatan dan keluarga, dan juga penduduk dan lingkungan, atau dulu kita berkata human ecology. Jadi, ketika ada di kluster atau kelompok penelitian penduduk dan lingkungan ini, dengan pasadar, kita sering membagi diri riset-riset kita banyak berkaitan dengan pedesaan dan perkotaan, atau problem begitu. Itu sebetulnya juga sebetulnya cair sekarang. Tetapi juga ada isu perkotaan menjadi lebih punya kemenarikan tersendiri sekarang, karena kalau kita lihat sensus, jumlah penduduk perkotaan itu sekarang sudah lebih tinggi sedikit dari pedesaannya, 56%, dan mungkin nanti 2035 akan 65%, kalau tidak salah. Ini kemudian menjadikan problem di perkotaan menjadi satu problem yang sangat penting, dan dari sekarang kita harus menyiapkan riset-riset ataupun kajian yang bisa memberi kontribusi terhadap upaya membangun perkotaan yang lebih baik. Dan kemudian, atas dasar ini kemudian, teman-teman di kluster penduduk dan lingkungan ini, khususnya memang Mas Rusli, dan juga Dwi, dan juga pertawan, Mas Rusli ini baru selesai sekolah di Australia, dan kemudian akan menggagas riset-riset terkait dengan perkotaan ini. Jadi sebenarnya ada dua kata kunci melihat lecture ini. Pertama, isu yang berkait dengan sosial justice dan tentang kesetaraan ekologi. Ini saya kira juga jadi satu kata kunci, dan kemudian kita mengundang beberapa peneliti yang punya riset tentang Indonesia. Jadi, urban di Indonesia, dan kemudian juga diharapkan sebetulnya urban lecture ini juga bisa menjadi arena bagi para peneliti, peneliti dari luar Indonesia maupun dari Indonesia, untuk bisa sebetulnya share hasil riset-riset yang terkait dengan permasalahan perkotaan. Ya, juga dengan bingkai tentang sosial justice dan ekologi tadi. Tapi nanti mungkin bisa diperluas begitu. Dan seperti yang Mas Rusli katakan, akan dilakukan setiap bulan. Jadi, akan ada 10 urban lecture, dan hari ini kita akan mulai dengan first urban lecture dari Pak Aoki, yang saya kira sudah bukan hanya malang melintang. Kalau malang melintang, jadi hanya kota malang saja. Tapi, sudah melakukan riset yang mendalam di Indonesia. Dan sangat pahamlah culture Indonesia. Jadi, diharapkan bahwa urban lecture ini jelas sebuah lecture memberikan pencerahan-pencerahan terhadap isu-isu perkotaan. Tapi saya kira mudah-mudahan tidak hanya berada di sini, ini bisa menjadi arena untuk meluaskan jejaring riset-riset perkotaan dari berbagai orang maupun dari kelembagaan. Tadi saya dengan Pak Aoki juga sudah memberitahu bahwa LIPI juga membuka sekarang skema riset asisten, skema post-dokonal, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan untuk riset di Indonesia. Dan saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita bisa berjaringan. Saya kira itu saja yang bisa saya putarakan dalam konteks membuka kegiatan first lecture ini. Dan saya mohon kepada Ibu Deputi IPSK untuk bisa membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Mbak Duga. Terima kasih, Rusli. Terima kasih untuk teman-teman P2K. Untuk yang saya hormati, Prof. Aoki Takenobu dari Jiba University, kapus P2K, dan mungkin juga dari kapus lingkungan di LIPI. Tamu undangan, saya lihat dari BPS maupun dari Kementerian Kebahagiaan lainnya. Dan semua hadirin termasuk peneliti dari P2K. Assalamualaikum. Salam sejahtera. On swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama tentu kita perlu mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas perkenannya bahwa kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Meskipun jumlahnya belum banyak ya, pesertanya. Tetapi saya sangat yakin ini suatu awal yang baik. Dan ini akan menjadi salah satu kekuatan P2K. Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan LIPI, sehingga berbaik dan memberikan selamat kepada P2K atas terselenggaranya inisiatif dari Saudara Rusli, yaitu P2K Urban Lecture Series, yang merupakan agenda tetap bagi P2K. Dan saya juga mengharapkan ini akan menjadikan hal yang rutin secara terus-menerus dilakukan. Kegiatan ini saya sangat yakin ini menjadi sebagai bentuk penyampaian bagaimana profesi ilmu pengetahuan dan bagaimana ilmu pengetahuan itu dikelola sekaligus untuk meningkatkan engagement dengan para ilmuwan dari luar maupun pemangku kepentingan dan media masa. Saya harap ini akan memberikan hal yang sangat baik bagi P2K. Bapak-Ibu yang saya hormat sedikit, saya ingin memberikan komen kait dengan urban legis ini. Selalu saja menarik kita berbicara bagaimana suatu kota berkenang. Bila kita meningat sejak perkembangan kelimaan, kita bisa melihat bagaimana pusat-pusat penyebaran agama, pusat-pusat pemegangan di Indonesia, kemudian di bagian dari suatu kota. Pada umumnya, dinamika perkembangan sebuah kota serafis tumbuh berkembang, itu suatu proses dan proses dari suatu perkembangan politik, ekonomi, dan budaya untuk mencapai ekonomi perkotaan tersebut. Namun demikian, kita juga bisa melihat bagaimana banyak kota di Indonesia memiliki identitas yang tersebut secara spesifik, yang dibentuk dari karakter atau kekirian budaya maupun agama, budaya agama. Lepas dari kompleksitas elemen dan permaskulan perkotaan yang mungkin, konsep modernitas suatu kota yang saya tahu dari para ahli yang melakukan penelitiannya, bahwa ini tidak dapat dilepaskan oleh sejarah yang kemudian menjadi representatif dari identitas ketigiri suatu kota. Tema yang diangkat pada hari ini, yang akan disampaikan oleh Pak Aju, adalah tema yang seringkali suka dilewatkan begitu saja kalau kita bicara soal-soal perkotaan. Padahal pola pemukiman yang tersegregasi pun menjadi bagian dari politik perkotaan, dan juga kita tahu jadi kebudayaan yang berkembang dari suatu wilayah kota. kita lihat bagaimana kota di Solo, kota di Pemalang, Pekalongan, bagaimana budaya agama itu mempunyai pengaruh yang penting, dan itu masih banyak terjadi di tempat yang lain lagi. Sebagaimana tujuan dari seminar hari ini, kita semua tentu bisa memanfaatkan informasi, analisis dari yang akan dikumpulkan oleh narasumber sebagai suatu kekayaan ilmu pengetahuan, dan juga saya sangat yakin ini akan memperkaya perspektif di dalam kajian-kajian perkotaan. Tentu diharapkan juga lecture ini dapat disampaikan bagaimana perspektif ke depan untuk Indonesia yang lebih baik di dalam menatar kota-kotanya. Saya yakin webinar kali ini atau lecture kali ini tidak berpretensi untuk menjawab permasalahan perkotaan yang sedemikian kompleksnya, khususnya dari perspektif agama. Tetapi setidaknya hal-hal pokok yang harus diperhatikan ke depan ini bisa menjadikan bagian yang poin-poin penting bagi P2K. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perkenan Prof. Aoki Takenobu dari Cipa University yang telah berkenan untuk menyampaikan hasil penelitiannya. Saya sangat yakin hasil penelitian Prof. Aoki ini akan menjadi kekayaan tersendiri bagi P2K maupun berhadirin. Dan kesempatan ini telah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada P2K yang melakukan melenggarakan kegiatan ini dan khususnya kepada Saudara Rusli Cahyadi yang telah menggagas adanya P2K Urban Lecture Series. Saya harap ini secara rutin dilaksanakan dan setaruh harapan ini juga merupakan bagian dari kontribusi P2K sekaligus menjaga kualitas dalam memproduksi ilmu pengetahuan di lingkungan pusat penelitian kegiatan. Sebagai akhir kata, sesuai permintaan dari Saudara Rusli, saya diminta untuk membuka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim secara resmi P2K Urban Lecture Series yang kali ini dengan tema Result Movement in Improving the Environment Based on Islamic Knowledge Indonesia dengan resmi dibuka. Selamat berdiskusi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan mencoba sebagai host mencoba untuk memberikan konteks yang lebih besar dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Aoki hari ini. Jadi, sekali lagi saya berterima kasih atas kesediaan dan kehadiran Pak Aoki yang sudah saya kenal sejak tahun-tahun awal saya terlibat menjadi peneliti di LIPI awal tahun 2000-an. Waktu itu saya menemani Pak Aoki, kemudian Profesor Ikeda dan juga Pak Muman Nuriana di sini hadir dari Departemen Sosial. Kita berkeliling ke banyak kota di Indonesia, di antaranya ke Jogja, Samarinda, Balikpapan, Riau, bahkan kemudian ke Pulau Seribu, Bandung, serta tentu saja Jakarta. Saya ingat sekali di daerah pengadegan, tempat tinggal Mas Heri sekarang, yang sempat kita datangin itu Pak Aoki, itu sebagian besar sudah tidak ada perkampungan-perkampungan yang kita sempat datangin di pinggir Kali Cidung, itu sekarang sudah berubah menjadi apartemennya Mas Heri itu sekarang. Jadi, waktu itu yang kita lihat itu lebih banyak pada soal-soal pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya kemudian bagaimana penerapan nilai-nilai atau pengetahuan Islam terkait dengan pengelolaan lingkungan. Misalnya, kita pernah ke kawasan Masjid Kuba Emas, waktu itu kita melihat bagaimana pengelolaan air, dan kemudian juga di salah satu santren di Jogja, kalau saya tidak salah ingat, itu tentang pengelolaan air dan limbah. Kemudian hasil dari kegiatan penelitian tersebut, itu ada sebuah buku yang berjudul Fieldwork in Local Context of Global Environment Problems, A Case Study in Indonesia, yang diterbitkan tahun 2002 dalam bahasa Jepang. Waktu itu ditulis dengan penulis utamanya Prof. Ikeda. Jadi, isu pengelolaan... Ya, itu dia bukunya yang ditunjukkan oleh Pak Aoki. Jadi, isu pengelolaan lingkungan, baik dalam pengertian lingkungan sosial maupun lingkungan alam, dan tentu saja dalam konteks kita, Field Environment, dari kacamata nilai-nilai Islam, itu selalu menjadi ketertarikan yang bersifat personal buat saya. Karena, ya seharusnya ketika nilai-nilai Islam, nilai-nilai agama itu diterapkan di dalam pengelolaan lingkungan, dia itu kemudian diberikan nilai sakral di dalamnya, sehingga harusnya hasil akhirnya itu menjadi lebih baik. Jadi, kalau kita memandang prinsip-prinsip pemengembangan kota-kota Islam, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, sebenarnya itu tidak terlepas dari perbedaan fisik kota-kota di Eropa jika dibandingkan dengan kota-kota non-Eropa atau di dalam konteks kita hari ini, dalam kota-kota yang berbasis budaya Islam. Jadi, perbedaan-perbedaan yang kemudian melahirkan pertanyaan yang kalau menurut Lawrence atau Law itu disebut, mengapa ada perbedaan penampakan atau build forms? Apa yang melatar belakangi perbedaan-perbedaan tersebut atau karakteristik sosial budaya apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Nah, sebagai sebuah subjek study, sejarah perkembangan kota-kota Islam yang sangat berbeda dengan kota-kota Eropa, itu dianggap dapat memberikan pelajaran yang jelas dalam memahami dinamika pembangunan kota dan urbanisasi. Kalau kita lihat dari asal-usul dan substansi, ada salah seorang penulis yang tentang nilai-nilai Islam dan pengelolaan lingkungan, terutama lingkungan kota namanya Murtada, itu berpendapat Islam itu adalah agama kota atau Islam is an urban religion, dia bilang. Jadi salah satu argumen yang dikemukakan, kenapa dia bilang Islam itu adalah urban religion? Misalnya dia mengumumkan bahwa pelaksanaan kewajiban sholat lima waktu dan puasa itu, itu membutuhkan a fixed settlement or a settled way of life. Jadi ada membutuhkan tempat tinggal yang fixed dan cara hidup yang settle untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban semacam itu. Meskipun dikatakan sangat berorientasi urban, akan tetapi tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah yang memang selalu dijadikan sebagai referensi di dalam membahas kota-kota Islam, itu tidak ada kode atau aturan perencanaan kota yang detail, yang bisa dipergunakan untuk merencanakan atau merancang lingkungan perkotaan muslim. Namun demikian, aturan-aturan yang bersifat umum tentang hubungan antar manusia dan lingkungan yang kemudian berkembang dan dikembangkan ke dalam pengaturan tata kota. Jadi berbagai bentuk hubungan sosial, baik di tingkat keluarga, tetangga, dan komunitas, yang lebih besar, yang diatur di dalam Al-Quran ataupun Sunnah adalah dasar dari pembentukan tata ruang komunitas dan kota. Jadi kalau kita melihat ciri kota-kota Islam, salah satu ciri yang cukup menonjol itu adalah apa yang disebut sebagai compactness, atau kekompakan, kepadatan orang hidup dalam jarak yang berdekatan, yang kalau menurut Murtada, ini merepresentasikan konsep umah. Jadi pada kata urban compactness yang dilihat dari kacamata umah, ada konsep kehidupan sosial yang diikat secara erat oleh kedekatan, kekompakan, dan kepadatan pemukiman yang melintasi batas ras sosial, ekonomi, serta berbagai macam faktor pembeda lainnya. Dalam konteks semacam ini, solidaritas sosial adalah kata kuncinya. Murtada lebih jauh menyatakan bahwa solidaritas yang menjadi pengikat adalah identik dengan konsep umah. Jadi solidaritas sebagai umah ini bisa dicapai secara kolektif melalui penerapan prinsip interaksi sosial yang kuat, yang lekat, yang dekat, dan prinsip social justice atau keadilan sosial. Interaksi sosial yang kuat di dalam Islam itu didorong hingga ke skala yang lebih luas atau hingga skala komunitas misalnya. Dan didasarkan pada konsep muamalan di mana interaksi, kolaborasi, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, kepada lingkungan, menguntungkan orang lain, dan menghindari merugikan orang lain merupakan bagian yang integral di dalamnya. Sementara keadilan sosial adalah salah satu prinsip utama di dalam Islam. Bahkan beberapa penulis menyebutkan bahwa Islam itu identik dengan keadilan sosial. Pentingnya penilai keadilan sosial serta penolakan terhadap situasi injustis ini tercermin misalnya di dalam salah satu hadis yang diruayatkan oleh Buhari yang menyatakan tentang kerusakan suatu kaum itu disebabkan karena seseorang yang apabila seseorang yang terhormat di antara mereka itu mencuri, maka mereka biarkan. Namun kalau orang lemah di antara mereka mencuri, maka mereka akan menghukumnya. Jadi ini salah satu prinsip keadilan sosial yang kemudian menjadi penting di dalam konteks penataan kota di dalam kota-kota Islam. Prinsip Ummah dan Mu'amalah yang bekerja melalui prinsip interaksi sosial dan keadilan sosial, ini tercermin di dalam bentuk fisik kota. Kota-kota tua Islam seperti jedah, itu misalnya menunjukkan jalan yang sangat sempit, maksimal misalnya 3 meter, beberapa referensi menunjukkan, yang kemudian itu mendorong afiliasi tatap muka di antara pejalan kaki. Begitu pula dengan lapangan atau alun-alun kecil yang menjadi ciri fisik di banyak kota-kota Islam, kota-kota Muslim, itu dia dikelilingi oleh Hunian dan sekaligus memberikan akses bagi warga Hunian untuk meningkatkan interaksi. Pekerjanya prinsip interaksi sosial pada konteks yang lebih kekinian, misalnya itu tercermin dari misal perkembangan atau urbanisasi yang sangat cepat di Arab Saudi setelah tahun 80-an sampai 90-an, setelah masa oil boom. Digambarkan oleh salah seorang penulis, Osra dan Jones. Dia bilang bahwa perkembangan kota yang sangat pesat, itu tidak bisa diikuti oleh perkembangan jaringan transportasi, kemudian ditandai oleh kurangnya akses terhadap listrik dan air. Kondisi ini yang kemudian mendorong pemerintah Saudi memakai tenaga asing untuk merencanakan kota-kota mereka. Dampaknya kemudian adalah berkembangnya konflik sosial budaya, di mana lingkungan baru, pertau-pertau letak perumahan yang tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Jadi, Osra dan Jones juga menganggapkan bahwa Islam itu tidak menyediakan aturan-aturan yang gamblang dan detail bagi perencanaan kota atau city planning. Akan tetapi, ada beberapa prinsip dasar di dalam Islam yang dapat dijadikan dasar di dalam pembangunan kota sebagaimana itulah saya uraikan di awal. Dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks pengelolaan sumber daya dan pengelolaan lingkungan, ajaran Islam itu menetapkan tanggung jawab manusia atas lingkungan dengan prinsip sebagai khalifah di atas dunia. Jadi, tanggung jawab tersebut terbagi menjadi dua dalam hal yang pertama, pemanfaatan, dan kedua, dalam menjaga atau melestarikan sumber daya alam atau sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan, terutama yang berkelanjutan, dianggap sebagai hak dan kewajiban di dalam Islam. Islam mendukung pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang lokal, akan tetapi penggunaan yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, serta pemanfaatan yang merugikan orang lain, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sumber daya alam itu, di dalam pandangan Islam, itu disediakan untuk kemaslahan semua orang. Jadi, saya pikir, relevasi dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Oki pada hari ini adalah pada apa yang disebut sebagai pengembangan built environment atau lingkungan kota yang berfokus pada pengguna. Jadi, sebuah pendekatan yang memandang kebutuhan yang kompleks, serta relasi yang kompleks di antara warga, di antara warga kota, yang mesti diakomodir di dalam upaya pembangunan kota. Salah satunya adalah penggunaan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai agama di dalam pengembangan atau pengelolaan lingkungan kota. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Oki yang telah bersedia berbagi dengan kita. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Pak Oki menyampaikan presentasinya. Silahkan Pak Oki. Saya serahkan acara ini sebelumnya ke Dwi yang akan menjadi moderator Pak Oki mandu acara ini nanti sampai akhir. Silahkan, Dwi. Makasih, Mas Rusli. Terima kasih atas pengantarnya yang sangat menarik. Sebelum masuk, Pak Oki memberikan lecture, perkenakan saya untuk memberikan informasi tentang profil Pak Oki. Sebentar, saya akan share screen profil Pak Oki. Berikut, sebelum Pak Oki menyampaikan kuliahnya, saya akan membacakan sedikit profil Pak Oki. Pak Oki Takenobu adalah Visiting Profesor di Center for International Research and Education Ciba University, Jepan, dengan major field, Cultural Anthropology, Indonesia Area Study, Environmental Sociology, dengan topik-topik riset beragam, diantaranya adalah Traditional Japanese Performing Arts, Social Cultural Aspects of Environmental Issues, and Islam and Social Development in Indonesia. Beliau memiliki pengalaman sekolahnya pertama, Bachelor of Arts di Cultural Anthropology di Ciba University. Kemudian, sempat menempuh pendidikan juga di Faculty of Letters, Gajah Mada University pada tahun 90 hingga 91. Kemudian dilanjutkan dengan Master of Arts juga di Cultural Anthropology Chiba University. Kemudian pada tahun 2001, beliau menyelesaikan PhD-nya di Cultural Anthropology di National Museum of Ethnology, Japan. Di samping itu, pengalaman beliau juga sangat banyak. Teaching experience-nya sejak tahun 90 hingga sekarang, telah mengajar berbagai banyak mata kuliah, diantaranya seperti mata kuliah mengajar juga bahasa Indonesia, juga pengantar Cultural Anthropology di berbagai kampus, seperti Ciba University, Open University, juga Nehong University, dan juga Bungkyo University, dan juga telah mengisi beberapa lecture di beberapa kampus di Indonesia, seperti UMM Muhammadiyah Malang di Malang Indonesia, dan juga beberapa kampus lain di Indonesia. Publikasi beliau juga sangat banyak, diantaranya puluhan artikel ilmiah dan juga buku, serta ada beberapa translasi buku yang beliau kerjakan, yang juga sesuai dengan research topic yang beliau tekuni. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin saya langsung memberikan kesempatan kepada Pak Oki untuk memberikan lecture. Langsung, mungkin sekitar 40 menit ya, Mas Rusli. Bebas, Pak, waktunya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Oki. Silakan. Ya. 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 . Terima kasih. Bagaimana itu? Powerpoint saya dimasuk? Ya, sudah terlihat. Selamat pagi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali atas memberikan kesempatan yang baik pada saya seperti ini untuk kepada pihak LIPI, P2K LIPI. Dan khususnya Pak Lusli. Saya dan Pak Lusli, seperti yang tadi Pak Lusli mengatakan, itu cukup lama kerjasama untuk melakukan penelitian lapangan di beberapa kota di Indonesia. Kali ini, pagi ini saya menyampaikan lecture-nya tentang temanya Glass Lusli movement in improving the environment based on Islamic knowledge in Indonesia. Jadi, gelakan Glass Lusli untuk memperbaiki lingkungan hidup yang berbasis agama Islam di Indonesia. Seperti yang tadi Pak Lusli dan Ibu Dwi sudah menyampaikan tentang kerja saya, itu saya sejak awal 2000-an terus melakukan penelitian lapangan di beberapa kota di Indonesia tentang gerakan turkait lingkungan hidupnya itu. Jadi, hari ini saya ingin membicarakan sebagian hasil penelitian saya dan ingin menyampaikan salah satu kesimpulan tentatif ongoing research saya. Saya hari ini ingin mulai salah satu insiden atau informasi seperti ini. Saya tahun 2016 itu ketemu salah satu artikel berita oleh Republik Online tentang gerakan apa namanya, demonstrasi aksi 212, aksi damai itu. Tapi ya, jangan khawatirkan, saya tidak mau membicarakan masalah politik. Ini masalah lingkungan hidup. Berita ini mengatakan, meraporkan itu di dalam aksi 212, ada beberapa peserta, mereka kumpulkan sampah-sampah yang mereka sendiri membuat, ini masukkan ke kantor sendiri dan bawa sendiri. Jadi, menurut berita ini, ada beberapa kata-kata yang dikeluar dari beberapa speakernya. Satu kalimat, Allah menyukai keindahan. Jagalah taman ini tetap indah. Ada lagi kalimat yang lainnya, Begitikan umat Islam, berimam dengan menjaga keberusiaan sampah Anda adalah tanggung jawab Anda. Jadi, apa namanya itu ya. Fenomena seperti ini, dari fenomena seperti ini, apa yang kita bisa, apa namanya itu, menggurutkan? Ada dua, apa namanya itu, pertanyaan. Satu, kenapa itu terjadi fenomena seperti itu? Karena Islam itu agama lama lingkungan hidup. Ego-friendly religion. Atau karena ini hanya alibi atau strategi saja. Pertanyaan satu, Islam itu adalah agama lama lingkungan atau tidak? Jawabannya begini. Jawaban saya, tidak mesti semua muslim lama lingkungan hidup. Karena itu, saya dan mungkin para peserta, peserta sendiri, dia bisa menyaksikan itu di dalam beberapa media masa. Di sutera, sehabis Aksi 212, di taman-taman atau di taman monas itu ya. Ada banyak sampah-sampah juga itu. Dibiarkan. Ini makanya, jadi ada muslim yang berserta, muslim yang sangat peduli masalah sampahnya, tapi ada juga yang tidak sampai hati tentang masalah sampahnya itu. Jadi, hanya beragama Islam, hanya orangnya jadi muslim saja itu kurang cukup lama lingkungan hidupnya. Jadi, muslim kalau mau jadi lama lingkungan hidup, mau mengakui agama Islam itu lama lingkungan hidup, harus merakukan salah satu sikap dan salah satu langkah yang bisa dibekutikan. Akan tetapi, kita bisa mengatakan ya, tetapi muslim bisa jadi lama lingkungan hidupnya itu. Karena ada beberapa muslim yang mengikuti apa namanya, Aksi 212, mereka sangat peduli masalah sampah. Akhirnya itu mereka setelah, apa namanya, demonstrasi sampah-sampah sendiri, itu dikumpul di bawah sendiri. Pertanyaan yang kedua, karena fenomena ini hanya alibi atau strategi mereka. Maksudnya begini, alibi strategi supaya aksi ini diterima oleh masyarakat umum. Kalau sampah-sampahnya dibiarkan saja, kalau lihat foto-foto atau lihat situasi seperti itu, mesti ada masyarakat banyak, masyarakat yang kurang senang terhadap aksi-aksi itu. Walaupun mereka ada simpatisan sama pesudutannya, tapi kalau lihat fenomena-fenomena, sampahnya dibiarkan saja itu, mesti ada yang kurang senang. Makanya itu ya mereka harus peduli. Karena ini salah satu strategi mereka saja. Ini juga sebagiannya betul, tapi kita harus memikirkan, kenapa mereka harus memakai alibi atau memakai strategi seperti itu, karena kesadaran masyarakat umum di Indonesia sudah lumayan tinggi terhadap masalah sampah, masalah lingkungan hidupnya. karena begitu yang peserta aksi-aksi seperti itu juga, harus peduli masalah sampah juga itu, supaya diterima oleh masyarakat umum. paling tidak, tidak dikelang senanggi oleh masyarakat umumnya. Ini baru dua cerita-cerita tahun sekitar 2016, tapi ya ada kesadaran masyarakat dan kesadaran Kiai, cerita seperti itu, dari hasil penelitian saya sekitar tahun 2002. Saya pergi ke Tegar, Jawa Tunggah. Di sana ada gerakan rehabilitasi hutang manggelok oleh para nurayan di setempatnya. Saya sempat tanya kepada tokoh nurayannya itu, bagaimana itu ada Anda, kalian, bapak-bapak, bisa dapat bantuan atau bisa kerjasama dengan para Kiai-Kiai di sempat di tempatnya itu. Jawanya begini, seorang tokoh mengatakan, ya Pak, itu sangat susah dapat bantuan para Kiai, karena para Kiai-Kiai di sini, mereka menganggap masalah lingkar hidup itu bukan urusan mereka. Urusan kita itu urusan agama. Mengajar agama dan memahami ajaran agama Islam dan menampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat umatnya. Jadi masalah lingkar hidup itu bukan urusan kita. Katanya begitu. Jadi waktu itu, para Kiai di sekitar Tegal itu ya, kesadaran terhadap masalah lingkar hidup itu tidak begitu tinggi. Bisa dikatakan sangat lunda. Akan tetapi sekarang itu menurut pendapat saya itu ya situasinya sudah berubah. Ini salah satu contohnya. Kesadaran ulama terhadap masalah lingkar hidup. Saya lihat dan saya dapat salah satu promosi gambar promosi gelakan 3R. 3R ya. D-use, di-use, di-use, di-cycle, sampah. Sampah di-kelangi, sampah di-imakai ulang lagi, dan sampah di-imakai ulang lagi, oleh MUI, Majlis Ulama Islam. Pak Alambukas jadikan amal jariah. Dan mereka pihak MUI pakai kata-kata dari Kitab Suci, Arkur Wang. Dan apa saja yang kamu infakkan, ini sekalian Allah akan menggantinya. Dan dialah memberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dan mereka menyampaikan salah satu ide kepada masyarakat muslim. Mari manfaatkan barang tidak terbagi menjadi kebaikan dan keberukaan. Berukaan bagi susama dan lingkungannya. Jadi sudah bisa dikatakan, situasinya sudah berubah. Sekitar tahun 2002 di Tugang. Sekarang itu pihak MUI, paling tidak pihak MUI, urama-urama yang mengikuti MUI, itu kesadaran mereka terhadap masalah yang kehidupan itu bisa dikatakan cukup tinggi. Dan kalau sekarang, seperti yang tadi saya mengatakan, ulama-ulama dan muslim di Indonesia, kesadaran mereka terhadap masalah lingkungan hidup, bisa dikatakan cukup tinggi. Dan mereka pakai dan punya salah satu ide Islam. Islam, bisa dikatakan seperti Islamic environmentalism. Ini adalah pokok yang di dalam Islamic environmentalism ini, ada dua hal yang pokok. Yang satu, konsep tawhid. Ini dikaitkan ekologis universe. Jadi alam, dunia ini semuanya di tawhid. Jadi manusia juga sebagian dari alam, ekologis universe. Kedua, konsep yang penting, kedua itu halifah. Seperti yang tadi, Pak Rosli sudah menyampaikan. Kalau di dalam bahasa Inggris, situasinya halifah. Manusia itu halifah di dunia ini. Manusia punya hak untuk memakai alam-alamnya. Sekaligus punya kewajiban menjaga alam ini. Ini kalau di dalam bahasa Inggris ini situasi. Tawhid dan halifah. Ini kedua pokok, apa namanya, konsep pokok di dalam Islam keempat lain. Menurut pendapat saya, ini pengelitian seperti ini bisa dikatakan secara umum di seluruh muslim antara muslim di seluruh dunia. Selain Indonesia juga. Dan memang muslim di Indonesia juga punya konsep yang sama. Akan tetapi, walaupun ada Islam keempat lainnya seperti ini, konsep-konsep seperti ini. Tapi hanya ajaran agama Islam seperti ini saja itu kurang cukup. Karena ini terlalu abstrak. Jadi harus ajaran agama Islam mendukung praktis, menjadikan praktis kenyataannya. Jadi waktu itu bisa dikatakan ajaran agama Islam atau konsep-konsep Islam seperti ini bisa mendukung praktis masyarakat sebagai motivasi. Saya ceritakan beberapa contoh dari penelitian lapangan saya. Satu, ini contoh dari Malang, Jawa Timur. Ada seorang pionia organik farming, pertanyaan organik. Namanya Pak Imam Gozali. Pak Gozali itu ya memang mungkin di dalam peserta ini mungkin ada yang sudah tahu. Dia cukup terkenal di Indonesia. Pionia sebagai pionia pertanyaan organik. Saya ketemu dan saya ceritakan dan saya sempat tanya. Kenapa Pak Gozali itu mengikuti dan mau mencoba organik farmingnya itu? Jawabannya begini. Karena di dalam alku ruang ada kata-kata tentang makanannya. Makanlah yang halal dan taib. Hanya halal saja itu kurang cukup. Harus makan yang halal dan taib. Terus kalau menurut Pak Gozali, makanan yang taib itu artinya yang sehat dan tidak mengandung apa namanya. Bisa dikatakan semacam bahan-bahan kimia. Makanya itu maksudnya sayur organik. Sayur organik itu makanan yang taib. Jadi dia ingin menyampaikan kepada masyarakatnya makanan, maksudnya sayur-sayur yang halal dan taib. Makanya dia ingin melakukan organik farmingnya. Ini satu jawabannya. Kedua, jawaban keduanya. Karena itu kalau pakai pesticide atau pelacunnya itu ya. Untuk membunuh tikus atau hama itu ya. Ini kurang baik. Kenapa? Karena tikus juga hidup. Jangan membunuh cipta ala sama dengan kita manusia. Jadi dia enggak mau membunuh tikus, membunuh hama, pakai obat-obat pelacunnya itu ya. Makanya dia ingin dan dia merasakan harus melakukan organik farmingnya. Pak Gaudari sekarang mereka memanam sayur-sayur dan buah jambu. Contoh kedua, ini contoh kasus dari Tupang, Jawa Timur. Di Tupang, ada Mangrove Center Tupang. Ini juga mungkin cukup terkenal di Indonesia. Seorang kutua Mangrove Center Tupang, itu namanya Pak Ali Mansur. Dia melakukan program mangrove rehabilitation di sana. Pak Ali Mansur itu guru biologi di Madrasa, sekaligus Ustadz di pesanturan. Saya melemparkan juga itu pertanyaan sama kepada Pak Ali Mansur. Pak Ali Mansur kenapa terlibat dan melakukan mangrove rehabilitation programnya itu. Dia mengatakan, ya memang pohon mangrovenya semakin berkurang. Berkurang, ini situasinya pahala karena itu. Dan, alasan kedua dan yang penting itu, karena pohon mangrove juga cipta nala. Jadi kita harus, sebagai halifah, harus peduli sama pohon mangrove juga itu. Ini kewajiban manusia kita. Kita manusia. Ini jawaban Pak Ali Mansur. Pak Ali Mansur melakukan program mangrove rehabilitation melalui biologi knowledge. Karena dia guru biologi. Jadi dia punya biologi knowledge. Jadi ini dimanfaatkan untuk program rehabilitasi mangrove. plus islamic teaching. Ajaran agama islam. Karena dia sekaligus ustad di pesantren. Jadi sangat memahami ajaran agama islamnya. Ini dikaitkan, biologi knowledge, dikaitkan dengan islamic teaching. Nah, kedua contoh yang tadi. Ini motivasi ajaran agama islam sebagai, apa namanya, ini dimotivasi, sebagai motivasi ajaran agama islam dimanfaatkan untuk gelakang, grassroots movement, untuk memperbaiki lingkungan hidupnya. Tapi hanya satu-dua orang saja, seperti Ali Mansur, Pak Ali Mansur, Pak Gozali saja, ini tidak mesti jadi gelakan. Kalau mau jadikan salah satu gelakangnya, harus ada yang cukup banyak yang mau mengikutinya. Jadi harus ajakkan masyarakat atau apa namanya ini, warga-warganya itu terlibat, supaya terlibat gelakangnya itu. Ada program memperbaiki lingkungan hidupnya itu. Caranya bagaimana? Menurut hasil penelitian saya, ada beberapa, apa namanya, mediator atau caranya itu. Caranya begini, melalui ormas atau kelompok agama islam, supaya warga-warga muslim mengikuti gerakannya. Satu, ormas agama islam, seperti NU atau Muhammadiyah. Kedua, organisasi pendidikan agama islam, seperti, apa namanya, pondok pesantren. Dan ketiga, organisasi komunitas agama islam, yang seperti kelompok pengajian. Satu, pertama, ormas agama islam, Muhammadiyah. Muhammadiyah pun punya banyak program-program terlibat masalah lingkungan hidup. Pendidikan, program pendidikan lingkungan hidup juga termasuk dan untuk memilah sampah dan macam-macam lah itu. Saya hari ini menampilkan satu contoh. Oh, ini hasil penelitian saya sendiri itu ya. Di kota Yogyakarta, ada namanya Kampung Hijau. Ini Umberharjo, kota Yogyakarta. Di sana, anggota Aisyah di bawah Muhammadiyah usahakan mengatasi masalah sampah di komunitas. Itu dia sangat, apa namanya, inisiatif. Di foto-foto yang dikili, para ibu-ibu anggota Aisyah dan sekaligus dia, apa namanya, toko gerakan di Umberharjo, Kampung Hijau. Mereka memilih sampah dan sampah daulur-ulang seperti botol aqua, ini dikumpulkan, dijual, dan yang lainnya, misalnya sampah dari dapur, dikomposkan. Dan hasil komposnya dipakai untuk menghijaukan di lingkungan komunitas. Memang, selain Muhammadiyah, NU, anggota tururama, juga punya banyak program terkait, terlibat masalah lingkaran hidup. Ini saya ambil foto dari NU Online yang kili, Fatih Gargading Program. Jadi mereka menanam, apa namanya, pohon-pohon yang kecil yang dipot, dipot, dipesan di, apa namanya, di dinding, di rumah. Ini fotonya program desa Nalumusali Kudus, Jawa Tenggara. Yang foto yang kanan, yang juga saya ambil dari NU Online, program Bursi Bantai Pak IPNU, Tauan Jepara, Jawa Tenggara. Dan seperti ini, Muhammadiyah dan, walaupun Muhammadiyah dan NU, itu punya banyak program untuk memperbaiki lingkaran hidupnya. Jadi melalui rumah seperti ini, itu banyak warga muslim diajak ikut program gerakan memperbaiki lingkaran hidupnya. Dan juga organisasi pendidikan Islam seperti pesantren juga dimanfaatkan sebagai media turunet. Ini saya ambil contoh dari hasil penelitian saya sendiri. dari daerah Sawagan, Magelang, Jawa Tenggara. Mereka memilih bersama pesantren-santren, memilih sampah-sampah dan komposting. Kompos dipakai untuk menanam capai atau singkong. Dan mereka memelihara juga sapi. Waktu saya pergi ke sana itu masih ada sapinya pertama kali. Tapi setelah itu, karena ada merutus Gunung Murapi, setelah itu sapi dijual dulu. Dan sekarang sapi tidak memelihara lagi. Sekarang mereka memelihara kambing. Dan kotoran sapi dan kotoran kambing itu dipakai untuk biogas melalui biogas peran. Yang digambarkan di atas lihat. Bisa dilihatkan di dalam foto yang di bawah dengan tunggal. Jadi di pesantren ini untuk memasak makanan-makanan para pesantren, mereka pakai biogas dari biogas perantrennya. hasil dari kotoran sapi dan kotoran kambing. Dan ada juga memanfaatkan organisasi komunitas Islam seperti kelompok pengajian. Ini contohnya juga daerah Sawagan, Magelan, Jawa Tengah. Di sana itu ibu-ibu punya kelompok pengajian sekaligus kelompok arisan. Mereka melakukan gerakan seliar 3R di dius 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 dan pimpinannya ibu Zubay dia. Bisa dilihatkan di foto. Katanya mereka kumpulkan sampah-sampah daululang dan sampah daululang dijual dapat uangnya uangnya dipakai apa namanya one day trip pakai bis. Dan biasanya mereka jiarah ke makam wali. Jadi ini apa namanya itu ya. Bisa dikatakan apa namanya ya. Kegiatan-kegiatan jiarah ini bisa memberikan semangat kepada semangat kepada ibu-ibu yang terlibat yang anggota kelompok pekerjaan Arisanti ini. Dan ada lagi organisasi Islam seperti masjid. Karena masjid itu banyak warga muslim kumpul di sana. Jadi bisa dikatakan semacam organisasi. Di salah satu contoh yang foto yang kiri ini saya ambil Masjid Az-Ziklah Senter Bogor. Di sana ada beberapa program tentang masalah lingkar hidup. Satu komposting. Mereka kumpulkan sampah-sampah basah dan kompost dan kompostnya sebagiannya dijual dan sebagiannya dipakai untuk program menghijaukan lingkaran masjid. Dan juga mereka buat salah satu tangki di bawah tanah kumpulkan air udjian dan air udjian dipakai untuk toilet. Salah satu. Dan contoh kedua Masjid itu saya ini dapat informasi dari teman saya itu Pak Hayu dari MUI. ada sholah panel di Masjid Baitul Lakhman di Jakarta. Seperti ini. Masjid juga bisa dikatakan salah satu organisasi Islam yang bisa dimanfaatkan untuk mengajakan warga Muslim terlibat tanpa peduli masalah lingkungan hidup. Sampai sini terutama ajalan agama Islam hanya ajalan agama Islam saja cukup. Ini supaya warga diajak terlibat programnya perlu organisasi supaya sebagai media turunnya. Selain itu di Indonesia ada beberapa urusan percobaan memanfaatkan sistem amal agama Islam untuk gelakan lingkungan hidupnya. Saya hari ini menceritakan dua contoh. Satu memanfaatkan wakaf. Keduanya memanfaatkan sadakah. program-program yang memanfaatkan sistem amal agama Islam untuk gelakan lingkungan hidup. Ini contohnya dari sumber lahaya Sleman Yogyakarta. Di sana ada program penuju bumi melawan global warming. untuk menghijaukan kembali di beberapa tempatnya untuk mengatasi global warming-nya penuju bumi. Jadi ini kawasan penuju bumi. Karena tanah-tanah ini diwakafkan oleh warga di sempatnya. Maksudnya begini. Mereka diwakafkan sebagai hutan lindung dan kawasan penuju bumi. Sekali diwakafkan sebagai hutan ini tidak boleh diubah. Diubah itu ya. Apa yang mana tanah ini misalnya tanah-tanah ini nanti akan dibangun rumah-rumahnya atau dibangun pabrik-pabriknya atau dibangunkan rumah sakit ini tidak boleh. Harus tetap sekali diwakafkan sebagai hutan. Harus tetap hutan. makanya ini hutan ini bisa dirindungi. Itu maksudnya seperti ini. Jadi saya kira ini bisa dikatakan National Trust Movement di Amerika atau di negara-negara Eropa first Islam di Indonesia. Nah setelah itu sistem amal agama Islam dipakai untuk gerakan lingkaran hidup yang contoh keduanya itu Sadaka di kota Sukunang Sukunang Yogyakarta komunitas Sukunang di Yogyakarta di sana ada namanya program Sadaka Sampah mereka karena orang Jawa mereka mengatakan sodako sampah maksudnya begini sampah dipilih dan kumpulkan sampah daul seperti kertas botol aqua atau kaca atau busi-busi ini dikumpulkan dan ini dijual dan hasilnya dipakai untuk warga-warga kepentingan umum warga komunitasnya jadi mereka mengenapkan ini bisa dikatakan sodako sadakanya itu hasilnya karena dipakai untuk kepentingan umum jadi mereka selalu bersiap kotak sodako sampah seperti di foto ini oke nah jadi sekarang saya ingin menyampaikan salah satu kesimpulan tentatif sampai sekarang hasil penelitian saya saya hari ini menceritakan beberapa program dan perusaha percobaan gerakan memperbaiki lingkungan hidup yang mereka coba memanfaatkan itu agama Islam bagaimana cara mereka dan bagaimana cara orang Muslim jadi lama lingkungan hidup ini ada tiga poinnya pertama poin pertama ajaran Islam dimanfaatkan untuk dolong Muslim supaya terlibat gerakan memperbaiki lingkungan hidup sebagai motivasi seperti Pak Kozali atau Pak Ali Mansur mereka punya apa namanya itu ya mereka pakai acara nakama Islam dan Islam teachingnya sebagai motivasi untuk gerakan memperbaiki lingkungan hidup kenapa harus melakukan organic finding kenapa harus melihabilitasi pohon-pohon lingkungan pohon-pohon mangrove karena mereka sebagai orang Muslim yang baik seperti misalnya Pak Kozali harus kalau dalam kitab secara keluar ada kata-kata makanlah yang halal dan taip dan makanan yang taip itu maksudnya makanan yang organik hasil organik farming makanya mereka dan Pak Kozali mau melakukan organik farming atau kalau pakai pesticide itu hasilnya akhirnya bisa dikatakan membunuh tikus atau membunuh ciptaan ciptaan lainnya jadi ini ciptaan tikus atau hama juga ciptaan Allah seperti sama dengan kita manusia jadi kita seharusnya tidak boleh membunuh su enak ciptaan ciptaan lainnya makanya Pak Kozali melakukan organik farming tidak pakai pesticide tidak pakai obat untuk membunuh ciptaan lainnya atau Pak Ali Mansur mengatakan itu karena pohon manggelob juga ciptaan Allah jadi kita harus betul sama pohon manggelob sebagai ciptaan Allah dan ada lagi Pak Ali Mansur mengatakan yang cukup menarik dia mengatakannya kalau dia sendiri peduli dan memelihara pohon manggelob mesti pohon manggelob itu meraporkan Pak Ali Mansur itu orangnya baik dan dia selalu bantu bagi bagi pohon manggelob jadi para pohon manggelob mesti melaporkan Pak Ali Mansur itu orang baik kepada Allah nanti Pak Ali Mansur bisa bantuan dukungan dari para pohon manggelob supaya Pak Ali Mansur diterima oleh Allah yang baik katanya begitu ini juga katanya motivasi yang sangat penting seperti itu yang kedua motivasi seperti ini hanya motivasi seperti itu saja kalau yang punya motivasi seperti ini bisa melakukan gerakan masalah lingkar hidup tetapi yang lainnya bagaimana dan jadi kalau apa namanya itu ya program program seperti ini harus mau di jarangkai yang baik harus ada banyak warga yang mau mengikuti program programnya untuk itu bisa dimanfaatkan dan beberapa warga memakai organisasi Islam sebagai media organisasi Islam dimanfaatkan untuk ajah para muslim seperti Muhammadiyah atau Enu seperti itu apa namanya olmas agama Islam juga bisa dimanfaatkan dan seperti pesantaran olmas pendidikan Islam juga dimanfaatkan dan sekaligus organisasi Islam komunitas seperti kelompok pengajian arisan juga dimanfaatkan seperti di persawangan komunitas persawangan di Magelang dan musjid-musjid juga dimanfaatkan untuk ajah para muslim supaya terlibat gerakan memperbaiki masalah lingkungan hidupnya dan cara dan cara yang ketiga sistem amal Islam juga dimanfaatkan untuk memajukan gerakannya seperti di di Semburu Rahai Sleman ada problem mengatasi masalah global warming salah satu tempat di utang di liabilitasi utannya itu diwakafkan tanahnya tanahnya diwakafkan mereka pakai sistem wakaf untuk melindungi kawasan utannya yang contoh kedua adalah di komunitas sesukunan Yogyakarta mereka pakai melakukan program soda kosampah sadaka sampah mereka mengkumpulkan sampah-sampah daululan dan sampah-sampah daululan dijual dan hasilnya dipakai dimanfaatkan untuk kepentingan warga-warga komunitas sukunannya tadi saya lupa apa namanya menyampaikan mereka pakai apa apa namanya slogannya itu ya kumpulkan sampah-sampah daululan dan mari kita masuk surga dan membantu saling membantu katanya mereka selalu pakai konsep dan slogan seperti itu di Indonesia sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan seperti ini acara agama Islam agama Islam dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan hidup tapi yang presentasi saya awal presentasi saya hari ini saya sudah sampaikan ceritakan sikap Kiai di Tegal sekitar tahun 2002 para Kiai kayaknya tidak begitu apa peduli terhadap masalah lingkungan hidup katanya masalah lingkungan hidup bukan urusan agama jadi sikap seperti ini bisa dikatakan terlalu kaku akan tetapi yang apa namanya tokoh-tokoh gerakan dan program-program atau urusan-urusan yang hari ini saya sampaikan mereka sikapnya sangat jauh dari kalau dibandingkan apa namanya sikap Kiai yang tadi sikap-sikap mereka itu sangat fleksibel mereka jalan agama Islam dikaitkan sama masalah lingkungan hidup yang mereka apa namanya itu mereka sendiri menghadapi di suatu tempatnya jadi yang pentingnya itu sikap-sikap yang fleksibel seperti ini jangan-jangan apa namanya kita sikap seperti sikap Kiai degal 2002 sekitar itulah jadi kita bisa mengatakan untuk apa namanya kita lebih maju dan lebih meluaskan gelakan-gelakan memperbaiki masalah lingkungan hidup seperti ini yang berbasis komunitas jadi kita perlu menggunjarkan yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah lingkungan hidupnya kalau yang contoh-contoh yang hari ini saya menyampaikan itu mereka punya ajaran agama Islam yang cukup kuat maka mereka pakai ajaran agama Islam dan organisasinya dan sistem amal Islamnya dimanfaatkan untuk gelakan mereka sendiri dan memang itu saya kira itu yang tempat lainnya atau negara-negara yang lainnya itu punya agama apa namanya kepercayaan yang beda tapi yang selain Islam agama Islam juga itu mungkin dan mesti bisa seperti mereka atau memanfaatkan budaya atau memanfaatkan bisa dikatakan apa namanya intensif ekonomi jadi misalnya ini mau terlibat gelakan ini bisa dapat penghasilannya cukup besar seperti di Jepang itu kebanyakan program-programnya itu dimanfaatkan sistem ekonominya seperti di kota saya di Atachi di Tokyo juga ada beberapa banyak supermarket atau di pasar-pasar atau sekolah-sekolah atau di toko-toko di pesan satu kotak dimasukkan ke sampah dauluran dimasukkannya itu kita bisa dapat poin-poinnya dan poin-poinnya bisa dipakai untuk beranjak di toko atau supermarket jadi masyarakat akhirnya mau mengikuti program seperti ini mau kempurkan sampah-sampah dauluran dibuat disimpan dulu dan bawa ke super bucket dapat poinnya poinnya bisa dipakai untuk berancang jadi di Jepan itu tujuannya kebanyakan kasus-kasusnya itu tujuannya ekonomi karena di Jepan bisa dikatakan ajaran agama tidak begitu kuat di Jepan makanya di Jepan harus pakai strateginya yang lain dan lain-lain budaya juga bisa dimanfaatkan jadi kita perlu harus kejarakan jadi jangan-jangan apa namanya itu ya hanya apa namanya mau import import konsep atau cara-cara saja itu menurut saya itu tidak begitu efisien daripada mau import import konsep atau cara-cara cara-caranya itu sebelumnya itu harus mengejarkan apa yang bisa dimanfaatkan yang sudah kita punya di tempatnya seperti di agama juga oke atau budaya atau insentif apa namanya ekonomi dan lain-lainnya seperti itulah apa namanya kesimpulan tentatifnya terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa namanya presentasi saya hari ini dimanfaatkan kepada para pesulitan pesulitan dan mohon apa namanya ada yang mesti ada yang banyak kegugulakannya dan kalau ada yang kata-kata yang tidak menurunkan tidak cocok itu saya minta maaf kepada semua pesulitannya kalau ada apa namanya yang kurang jelas atau pertanyaannya silakan saya siap untuk apa namanya siap dan mencoba menjawab pertanyaannya terima kasih terima kasih banyak Pak Auki atas paparannya sangat menarik paparannya itu berisi tentang hasil-hasil riset Pak Auki empirical findings yang sangat kaya yang bisa menunjukkan best practice bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam pengelolaan lingkungan baik itu dalam level individu maupun dalam level komunitas maupun organisasi dengan skala yang lebih besar jadi tidak hanya sekadar dari individu saja tapi juga ada peran institusi-institusi seperti institusi sekolah Islam baik itu pesantren maupun sekolah Islam biasa ataupun komunitas juga organisasi-organisasi Islam baik yang level kecil maupun yang sudah level nasional seperti Muhammadiyah dan NU seperti itu untuk selanjutnya mungkin disini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Sanusi tapi mungkin sebelumnya saya mau mengundang Mbak Gusti Ayu halo Mbak Ayu apakah masih online Mbak Ayu ini juga salah satu peneliti di pusat penelitian kependudukan Pak nah Mbak Ayu ini juga salah satu orang yang aktif di gerakan lingkungan gitu nah Mbak Ayu juga terlibat dalam organisasi lingkungan dari background agamanya Mbak Ayu ini orang Bali beliau Hindu dan mungkin Mbak Ayu tadi sudah saya tanya untuk bisa memberikan sharing-sharingnya pengalaman beliau tentang pengelolaan lingkungan kepada Mbak Ayu saya persilakan silakan Mbak Ayu oh Mbak Ayu sepertinya ini ya belum masuk lagi oh sudah-sudah oke oke silakan Mbak Ayu selamat pagi Bapak Ibu semua terima kasih Mbak Dwi selamat pagi Pak Oki terima kasih sharing-sharingnya yang luar biasa saya tadi mendengarkan dengan sesama dan belajar banyak dari kajiannya Pak Oki nah ini saya mohon izin sangat ingin sharing ya karena memang sejak setahun ini saya coba melakukan riset individual kecil-kecilan karena saya melakukan kajian di bidang perubahan iklim dan kebencanaan kemudian ada rasa penasaran gitu kenapa sih misalnya kita sudah sekali untuk sustainability untuk betul-betul berkontribusi terhadap pengurangan dampak atau mengurangi emisi dari rumah sendiri ya dari rumah dengan memilah sampah kemudian mengurangi apa kebiasaan membuang sampah nah ketika saya mencoba melakukan riset kecil-kecilan saya temukan ini memang bukan riset resmi ya Pak Oki jadi tidak terlalu menggunakan sistem sampling yang sangat saintifik dan memang menarik ya dari survei saya kecil-kecilan itu terlihat bahwa selama mereka tahu tentang pentingnya untuk memilah sampah kemudian penting untuk mengurangi sampah paham bahwa tempat pembuangan akhir sekarang sudah penuh dan paham pentingnya untuk hidup sehat dan seterusnya mereka paham tapi selama ini mereka lebih di framing oleh tujuan ekonomi kesehatan kemudian lebih kepada lifestyle sehingga ada kejenuhan kebosanan dan membuat mereka banyak yang akhirnya up and down melakukannya tidak terus-menerus nah kemudian saya melakukan sedikit beberapa wawancara kepada yang sudah konsisten melakukan pola hidup menuju ke zero lifestyle ternyata memang ada dorongan spiritual di dalamnya jadi ternyata hanya dorongan spiritual itulah yang membuat mereka bisa melakukan gerakan yang mencintai lingkungan itu secara sustainable karena untuk Indonesia khususnya untuk bisa ke zero waste itu sangat serat ya Pak Uki karena kita sistem olahan sampahnya masih sangat belum ideal kita harus bekerja misalnya gini sudah memilah sampah tapi di PTA digabung lagi sehingga kita jadi malas kayak gitu nah kemudian oleh karena itu saya coba kemudian aktif di gerakan saya ada komunitas Hindu tapi sekarang cukup sudah terekspansi ke beberapa komunitas lain disitu kita coba masuk melalui ajaran ema memang nah yang menarik lagi Pak Uki di Hindu sebenarnya kami ada ajaran trihita karana ada hubungan manusia alam dan Tuhan itu adalah keseimbangan yang harus kita jaga sebenarnya tapi saya bertanya lagi tapi kok gak semua orang Hindu bisa hidup zero lifestyle kalau memang itu agamanya betul-betul mengajarkan dan sepertinya semua orang tahu itu ya Pak Uki tapi kok sulit begitu akhirnya saya coba membaca beberapa buku dan mem-breakdown nah ternyata itu perlu diturunkan ke dalam konsep nilai-nilai kemanusiaan atau eduker tadi Pak Uki sudah mohon maaf jika salah ya Pak Uki sempat menyebut Islam tapi perlu menjadi muslim mencintai lingkungan begitu ya Pak jadi tidak semata agamanya tapi bagaimana kitanya harus bertindak eco-friendly itu gitu kemudian setelah saya membuat konsep mencoba menyusun dari beberapa literatur ternyata dengan memasukkan nilai-nilai kemanusiaan itu lebih efektif nah kemudian saya aktif di gerakan namanya saya green kemudian kita mencoba membuat gerakan yang cukup konsisten dan intens untuk zero lifestyle dan ternyata efektif Pak Uki bisa lebih sustain karena kita yang kita masukkan adalah konsep bahwa di kedama Hindu selain disebutkan bahwa perlu keseimbangan antara alam Tuhan dan manusia juga ada satu statement yang sangat menurut saya bisa menggugah bahwa alam itu jubah Tuhan jadi kalau kita misalnya berbakti atau sangat menghormati Tuhan harusnya kita juga menghormati alam dan kemudian kita belajar dari sistem kehidupan yang lain seperti hewan dan tumbuhan mereka selalu mengkonsumsi sesuai proporsinya sedangkan kita selalu lebih sehingga seperti penataan nilai pada akhirnya atau penggunaan ruang kita selalu berlebihan itu sampai kita melakukan ekstensifikasi kemudian itu mungkin yang kemudian setelah kita melakukan setahun intens penerapan tersebut ternyata Pak Oki dari pising yang sudah melakukan bisa mengeksten perilakunya misalnya tadi Pak Oki sempat nyebut ada yang mewakafkan tanahnya untuk hutan jadi ternyata kami juga lama-lama ada yang membeli lahan untuk menjadikan hutan Pak Oki karena melihat orang itu kalau orang lain beli dia pasti bangun villa akhirnya kami beli untuk jadikan hutan kemudian ternyata ketimpulannya betul untuk bisa sangat menjaga keseimbangan alam perlu masuk ke dalam religion Pak Oki kemudian ditambahkan dengan sedikit spirit yang mendarah daging melalui konsep edu-care jadi sepertinya itu yang bisa membantu untuk sustainability karena dari respon yang saya lakukan kecil-kecilan 30% cape juga ya katanya ribet rumit sekali untuk mengolah sampah memilah sampah sangat rumit seperti itu Pak Oki jadi terima kasih sekali sharingnya jadi semakin membuat saya yakin dengan riset kecil-kecilan ini namun saya sekalian boleh bertanya mumpung ada ahlinya silahkan Pak Oki kalau menurut Pak Oki bagaimana terkait sama dikaitkan dengan penataan ruang atau kota yang untuk pembuangan tempat pembuangan sampah akhir misalnya Pak Oki sebenarnya apakah sempat Pak Oki melihat bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat melihat kondisi tempat pembuangan akhir ini apakah itu tidak menggugah hati mereka untuk segera ingin melakukan upaya pemilahan sampah seperti itu jadi mohon masukkan sebenarnya mana lagi sih yang efektif untuk kita jadikan bahan kampanye khususnya mungkin yang tidak masyarakat umum yang tidak ter kalau mungkin orang-orang tertentu kita bisa masuk ke melalui religion atau spiritual tapi mungkin ada juga kelompok-kelompok yang masih umum begitu Pak oke demikian Dwi terima kasih terima kasih Mbak Ayu atas sharingnya dan pertanyaannya mungkin langsung bisa diresponse oleh Pak Oki silahkan Pak ya terima kasih sekali atas pertanyaan dan maskam yang cukup melalui Mbak Ayu saya sangat setuju pemikiran Mbak Ayu memang itu semua agama punya ajalan ajalan pokoknya itu lama lingkungan hidup yang penting ini caranya bagaimana dinyatakan sampai jadi gerakan atau pelilaku yang kenyataannya dan saya pernah baca dan dapat informasinya dari Armanak Kementerian lingkungan hidup kalau tidak salah pada awal bulan 2000-an di dalamnya ada satu kolam ini dimengatakan agama tema agama dan lingkungan hidupnya jadi di situ ada lima apa namanya lima agama Islam Kristen protestan Hindu Buddha kalau di dalam tadi lihat apa namanya ajaran agama Buddha atau ajaran agama Hindu bagaimana tulisannya ajaran ini mengatakan masalah lingkungan itu begini tapi intinya begini walaupun agamanya beda tapi semua agama mengajarkan harus kita melindungi lingkungan hidup alamnya karena begini kata-katanya memang beda-beda tapi intinya sama ini saya baca di dalam salah satu buku oleh pihak kementerian lingkungan hidup inilah bisa dikatakan apa namanya cilikas Indonesia kalau Indonesia itu selalu bineka tunggal ikai salah satu moto Indonesia jadi oke kita punya beberapa agamanya agamanya macam-macam tapi semua agama mesti punya ajarannya hampir sama jadi walaupun agar agama Islam agama Hindu semuanya bisa dan harus jadi lama lingkungan hidupnya ini sikap seperti ini cara konsep seperti ini menurut saya sangat penting ini satu saya harus menjawab pertanyaannya itu kalau tidak salah apa namanya itu pertanyaannya begini caranya bagaimana cara efektifnya bagaimana supaya apa namanya itu meningkatkan kesadaran masyarakat dan supaya mereka lebih sunang terlibat mengikuti apa namanya itu program-program mengatasi masalah sampahnya itu saya menurut saya itu ada dua apa namanya jalan yang poko yang satu kalau tidak salah tadi bahaya sudah mengatakan seperti mengatakan itu supaya masyarakat warga masyarakat biasa supaya tahu situasi kondisi sampah sampah kita itu supaya bagaimana itu harus kita amin pekan kita harus tahu itu kondisi ya apa tepeh tepeh ya baga mana kubanya kan tepeh di suruh dunia bukan hanya di indonesia di tokyo juga di amerika juga di negara nga el pa juga itu kubanya kan tepeh tepeh ya sudah hampir pun dengan sampah karo di tepeh besar di tokyo katanya beberapa tahun tidak ada sepuluh tahun waktu yang moratorium jadi tidak sampai sepuluh tahun lagi kita butuh tepeh yang lain ya tapi kalau kutum cari tempat tempat tepeh itu sangat susah karena ya karena di tokyo atau di japan karena seperti bapak bapak ibu sudah tahu di japan itu sangat padat jadi cari cari tempat tempat rahan yang kosong itu sangat susah walaupun sekarang kosong tapi sekitar nya harus ada warga warganya dan warga warga sekitar nya harus protes rahan yang kosong jadi sangat susah jadi kita perlu harus tahu itu kondisi seperti ini kalau kita membuang sampahnya seperti apa seperti ini mesti tidak sampai 10 tahun mesti tidak ada tempat yang dibuang sampahnya ini masalah yang sangat kritis dan kalau sudah tahu kondisi seperti ini saya kira itu tidak semua masyarakatnya tapi sebagian besar masyarakatnya itu baru menadari kita harus kita sekarang harus betul juga masalah sampahnya jadi saya selalu di kuliah-kuliah di kampus saya memutarkan dan mereka supaya tahu memutarkan video-videonya tentang TPA-TPA di Jepang sudah seperti ini sudah sisanya seperti ini tidak sampai 10 tahun lagi ini sudah penuh bagaimana kita nanti caranya jadi mereka sangat dapat shock mereka setelah itu agak berubah pemikirannya jadi ini salah satu jalan solusinya supaya masyarakat banyak masyarakat umum tahu kondisi-kondisi sampah sekarang itu kita yang menghadapi sebetulnya bagaimana karena kadang-kadang masalah sampah itu tidak terlihat sampah dibuang di kumpul atau di pemulung di kumpul di bawah sudah kita tidak bisa lihat sampahnya di mana dan nanti sampah ini dibuang di mana setelah itu di TPA-TPA ini bagaimana kita tidak tahu jadi kita harus tahu ada satu percobaan yang cukup menarik di daela malang di sana ada satu TPA kota malang ini dijadikan taman edukasi sampah mereka ini dijadikan sampah apa namanya diajak khususnya anak-anak sekolah supaya mereka tahu anak-anak tahu itu sampahnya nanti dibuang di mana tempat sampahnya ini gimana itu caranya gimana dan nanti sudah hampir penuh ini gimana caranya gini jadi di tempat sampah dijadikan edukasi education park menurut saya percobaan seperti ini cukup efisien dan jalan keduanya seperti yang tadi saya menyampaikan atau yang tadi seperti yang tadi Mbak Ayu menyampaikan mengatakan itu ekonomi kesehatan semacam itulah jadi kalau kesadaran hanya ingin meningkatkan kesadaran masalah lingkaran hidup saja itu saya kira selalu terbatas jadi mesti ada yang tidak bisa atau tidak mau peduli masalah lingkaran hidup kalau begitu kita harus pakai strategi approach jalan jalan yang lainnya misalnya ekonomi insentif ekonominya seperti yang tadi saya mengatakan di Tokyo di supermarket atau toko-tokonya ada kota-kota yang dibuang sampah dauluran jadi masukkan kantong di dalam kota ini dapat poin bisa dipakai untuk beranja di toko tempatnya ini kita bisa dapat keuntungan ekonominya jadi kalau dapat bisa dapat kepentingan ekonominya ada beberapa masyarakat mungkin tidak sedikit ada banyak masyarakat mungkin kebanyakan masyarakat kalau dapat kepentingan ekonominya oh gitu kita sekarang memilih sampahnya dan botol-botol disimpan dulu dan bawa ke kota-kotanya seperti itu jadi kita harus pakai strategi juga mungkin salah satu faktornya cara spiritual spiritual faktor juga penting dan bisa dimanfaatkan mungkin itu saja kalau belum puas saya akan tanya lagi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Oki jawabannya ini ada sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi mungkin sebelumnya ada yang raise hand ini ada dari Mas Ali dari kependudukan LIPI juga silakan Mas Ali jika ingin memberikan sharing atau berkomentar atau bertanya silakan di unmute terima kasih selamat pagi menjelang siang Sensei Aoki selamat pagi Pak Ali terima kasih banyak atas penjelasannya ini apa yang Bapak sampaikan ini sama dengan apa yang sedang saya baca baik di dalam riset-riset terdahulu yang diterbitkan di jurnal maupun juga membaca evidence-evidence yang memang pernah kami dan saya kumpulkan Pak nah ini tertarik ketika agama dikaitkan dengan persoalan lingkungan ini kan dekat kaitannya dengan apa yang disebut etika lingkungan begitu apa yang Bapak sampaikan tadi ini lebih ke etika lingkungan dalam begitu nah persoalannya Bapak saya seringkali melihat justru agama juga dijadikan tameng di dalam fakta-fakta eksploitasi lingkungan meskipun sebetulnya itu dibungkus jadi tidak terlihat misalnya dalam kasus semen versus samin atau samin versus semen nah saya mengikuti karena kebetulan waktu itu sedang ada riset Pak di sana itu bagaimana kalau kalau kita punya presumsi bahwa semen itu merusak lingkungan justru ada aktor-aktor tokoh-tokoh agama gitu dibalik perusahaan semen itu dengan dalil bahwa atas nama keberkahan pembangunan pabrik semen memutulkan keberkahan begitu maka tokoh-tokoh itu mendukung nah setelah selidik punya selidik saya kaitkan dengan berbagai tadi tulisan jurnal ternyata sebetulnya kecenderungan itu juga tidak terjadi di Indonesia bahkan saya lihat ini sangat mengglobal bagaimana misalnya saya rasa juga tokoh-tokoh agama di barat juga sebetulnya ya sebagian besar atau mungkin ada yang menjadi pelindung di bawah misalnya perusahaan-perusahaan yang kalau dikatakan dia merusak merusak lingkungan atau dalam konteks kecil jangan-jangan persoalan ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama tetapi lebih ke persoalan adalah kalau dalam diskusi rular-urulan atau interconnectedness tempat jangan-jangan karena si tokoh agama ini tidak hidup di wilayah landscape-nya dirusak maka dia mendukung tetapi sebaliknya ketika misalnya dia memang hidup di landscape-nya yang dirusak maka dia buru-buru yang paling duluan melawan begitu itu pun terjadi misalnya dalam riset yang dilakukan oleh ekologi manusia saya seringkali diterima sama Mas Rusli orang-orang kecil sekalipun misalnya para yang tinggal di Jakarta dia hanya tinggal di bantaran sungai dia akan mudah membuang sampahnya ke sungai ya misalnya orang sebuah kampung di Jawa Barat taruhlah di wilayah saya di Ciamis padahal di Ciamisnya dia adalah tokoh masyarakat yang sangat menggalakkan kebersihan cinta lingkungan tokoh agama juga tetapi ketika misalnya saya main ke pengidapan yang sangat sederhana di bantaran sungai itu dia dengan enaknya membuang sampah ke sungai dengan alasan tidak mengganggunya mohon penjelasan dari sensei terkait perilaku atau etika itu terima kasih terima kasih silahkan Pak Pak Uki terima kasih Pak Ali atas pertanyaan sangat menalik saya ini topik-topik tema-tema seperti ini menurut saya sangat penting dan kita harus memikirkan ini bagaimana ya di menurut pengalaman saya di Indonesia juga ada cukup banyak cerita-cerita seperti itu yang seperti yang tadi sampaikan kiai-kiai di daerah Tegal tahun 2002 ini mereka tidak begitu apa namanya apa namanya mereka hanya apa ya tidak mau melibatkan masalah lingkungan hidupnya tidak apa namanya seperti yang tadi Pak Ali mengatakan tapi saya pernah dapat informasi dari Bapak Amir Amir Surifikal sekarang dia mengajar di Nayang Universiti teknologi Universiti di Singapura dia asli dari Bandung dia pernah melakukan penelitian tentang apa namanya gelakan dan masalah konflik antara warga terhadap apa namanya rencana membuat PLTN pembangkitan listrik tenaga nukle PLTN di daerah Jopala tahun kalau tidak salah awal 2000-an tahun tahun itu warga warga su tumpat netu protest class terhadap apa namanya terlun channel menitapi katanya awal muranya kiai kiai disana itu apa namanya kastu ju apa studio membuat PLTN netu karena seperti yang tadi karena itu kalau kalau dibandingkan kalau ada PLTN tidak ada PLTN kalau ada PLTN dibagi warga masyarakat masyarakat suatu tempatnya lebih baik karena dapat situasi ekonominya lebih baik dan mereka bisa dapat kerjaan sebagainya tapi warga warga kebanyakan warganya tidak mau menerima karena mereka sangat kuatir kalau ada nanti insidennya gimana di dunia barat kadang-kadang muncul insiden-insidennya apalagi di Indonesia gimana tapi katanya awal muranya para kiai kiai itu setuju dan katanya menurut laporan dan tulisan-tulisan pepernya Pak Amil itu khususnya para kiai dan pihak BKS itu sangat mendukung rencana bikin PLT mereka sangat percaya kepada teknologinya jadi kalau semua teknologinya mesti semua masalah-masalah bisa dimingatasi oleh teknologi yang canggih katanya begitu dan waktu itu awal muranya ini sangat panah panah ini kondisi nya pro dan kontrol pro dan kontrol sangat panah bisa dikatakan kondisi deadlock tapi lama klamang pertama para kiai itu karnah karom menurut pa amil karena ada munukan warga warga menukan kepada para kiai itu patina akhirnya para kiai kiai itu apa purubakan pemikiran mereka itu jadi akhirnya para kiai kiai itu tidak studio itu yang membuat apa namanya itu PLTN dan akhirnya pihak pihak PNU pusat PNU juga tidak mau setuju ini menolak akhirnya Gus Dur juga mengatakan waktu itu ini tidak 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 boleh karena begini rasanya seperti ini jadi ini bisa kita bisa dapatkan salah satu pelajarannya itu agama semua agama menurut saya dan semua agama itu mesti lama lingkungannya akan tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk melusakan lingkungan hidupnya ini mereka itu pengelitian mereka pakai logika yang macam-macam itu masalah teologi problem karena saya bukan masalah teologinya jadi tidak begitu bisa memahami cara-cara seperti ini tapi kita harus tahu agama itu sebenarnya semua agama lama lingkungan akan tetapi bisa dimanfaatkan untuk merusakan lingkungan hidupnya ini ada satu contoh lagi di Indonesia waktu zaman pahal itu ini kebanyakan Muhammadiyah juga dan NU juga banyak orang Indonesia dan para ulama-ulamanya itu mereka sangat mendukung program membangunan negara jadi semuanya hutang-hutang dituban-tuban boleh bikin jalan yang besar atau pabrik-pabrik yang besar ini semuanya di masalah Islam dan para ulama-ulama kebanyakan memang waktu itu juga ada yang tidak tidak mau setuju tapi kebanyakan mereka setuju dan waktu itu ada banyak buku-buku teologi Islam terhadap pembangunan nasional karena pembangunan nasional itu penting karena begini karena ini kepentingan masyarakat umat Islam semakin meningkat itu perlu harus ada dimangkitan begini begini waktu itu mereka memanfaatkan hajaran agama Islam waktu itu karena kondisi sangat beda sekarang jadi kita tidak fair kalau hanya kritikan itu para ulama-ulama suwaktu itu tapi kita harus belajar agama Islam pun agama apa saja bisa dimanfaatkan untuk merusakan lingkungan hidup jadi kita harus merawan dan harus coba supaya kebanyakan masyarakat melangkap dan bisa memanfaatkan jalan agama dimanfaatkan untuk lama lingkungan hidup nya caranya seperti yang tadi salah satu contohnya seperti yang tadi saya ceritakan kasus-kasus seperti itulah mungkin untuk sementara begitu saja terima kasih terima kasih Pak Oki jawabannya mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan yang ada di chat saya share screen saya tadi sudah merangkum pertanyaannya tadi pertanyaan pertama sebetulnya dari Pak Sanusi dari P2K Cuma mungkin karena tadi sudah dua orang dari LIPI mungkin kita dari luar dulu yang pertama ada dari Bapak Agustin dari Baudan Pusat Statistik nah beliau menanyakan apakah ada penelitian Prof Oki terkait tema ini yang sifatnya kuantitatif jika iya apakah menggunakan data primer atau sekunder jadi ini pertanyaan terkait metode ya Pak mungkin bisa langsung dijawab dulu Pak terima kasih atas pertanyaan Pak Agustin saya karena data reberakannya karyosera lanser proji selalu melakukan metode penelitian bukan kuantatif kualitatif jadi langsung terjun ke lapangan dan lihat-lihat kondisi situasinya dan wawancala dan obrol-obrol sama toko-toko dan warga-warga sesempatnya jadi saya sendiri belum pernah terlibat penelitian kuantatifnya ya oke baik Pak mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini ada dari Pak Fajri ini bertanya dari penelitian Bapak apakah ketaatan terhadap agama mempengaruhi pengetasan masalah lingkungan hidup selain itu tidak semua masyarakat yang beragama Islam masuk ke dalam sebuah organisasi atau komunitas Islam ditambah lagi masih banyak juga otoritas tempat mungkin tidak peduli terhadap masalah lingkungan hidup sedangkan masyarakat akan bergerak jika pimpinannya juga bergerak dimana semuanya seharusnya saling mendukung nah ini mungkin Pak Oki bisa merespons dan juga Mas Rusli juga mungkin akan merespon atas pertanyaan ini setelah Pak Oki silahkan Pak Oki untuk merespons Oh ya 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 expect Ketaatannya, Pak. Mungkin bisa saya jawab dulu, Pak Oki, nanti sambil berbicara ini. Silakan, Mas Rusli. Ya, mungkin yang dimaksud adalah apakah tingkat ketaatan dalam beragama itu mempengaruhi pengelolaan atau penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup. Saya pikir agak sulit ya, karena bagaimana kita menilai tingkat ketaatan dalam beragama itu bukan sesuatu yang bisa dinilai di dalam konteks kita sebagai sekolar, sebagai peneliti. Nilai tingkat ketaatan itu menurut saya bukan manusia untuk menilai itu. Tetapi kalau kita mau melihatnya itu sebagai misalnya di dalam konteks perilaku-perilaku, apakah dia menjalankan sholat lima waktu, kemudian berpuasa, kemudian menjalankan segala macam kewajiban-kewajiban yang sifat itu secara kuantitatif atau secara kasat mata, ya mungkin kita bisa membuat hubungan-hubungan yang sifatnya statistikal terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Tetapi ini sesuatu yang menurut saya agak sulit ya untuk dijawab menghubungkan antara tingkat ketaatan agama dengan penyelesaian masalah-masalah lingkungan hidup. Tetapi yang lebih banyak disampaikan oleh Pak Oki adalah bagaimana nilai-nilai agama itu bisa dijadikan sebagai salah satu cara atau salah satu strategi di dalam kita menghadapi atau memperbaiki persoalan-persoalan lingkungan hidup. Karena dari tadi Pak Oki bolak-balik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain itu bahwa nilai atau value apa, kalau kita bicara sebagai antropolog ya Pak Oki ya, nilai atau value apa yang mau kita kembangkan, kita jadikan sebagai basis atau dasar dari strategi kita di dalam mengelola lingkungan, itu bisa sangat berbeda-beda pada berbagai konteks kelompok masyarakat atau konteks masyarakat. Ada yang bisa menggunakan nilai-nilai agama, ada yang bisa menggunakan nilai-nilai kacar dalam pengertian yang lebih sempit, misalnya tradisi-tradisi yang berkembang di dalam masyarakat. Terus Pak Oki itu mencontohkan bahwa di Jepang itu nilai-nilai ekonomi, keuntungan-keuntungan ekonomi itu yang menjadi lebih bermakna atau lebih bermakna jika dipergunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup. Saya pikir mungkin seperti itu yang dimaksud. Silahkan Pak Oki kalau ingin menambahkan. Oke, iya. Saya sekarang tidak cukup mengerti. Ya, ini cukup tertarik. Karena menurut pengetahuan saya, ini masalah apa namanya, kaitan hubungan dengan ketaatan agama sama kesadaran masalah lingkar hidup. Seperti itu ya masalahnya. Oke, ini menurut saya dikaitan hubungan antara kedua faktor ini sangat dinamika. Karena mungkin Muslim yang punya kepercayaan agama Islam yang sangat kuat, mereka bisa mengikuti gerakan Islam. lebih, apa namanya itu ya. Kalau memakai konsep-konsep yang tadi saya ceritakan atau melalui jalur-jalur seperti itu, mereka yang punya kepercayaan yang sangat kuat, itu gampang diajakan. Ini satu halanya. Dan ada lagi, kalau walaupun sebelumnya tidak begitu kuat kepercayaannya, tapi setelah terlibat program memperbaiki masalah lingkar hidupnya, setelah itu mereka menyadari, oh, agama Islam itu sebenarnya artinya seperti ini. Oh, ini sangat baik. Dan setelah itu lama-kelamaan terlibat program masalah lingkar hidupnya, mereka dapat bisa lebih mendalamkan penggulitan dan kepercayaan agama mereka sendiri itu, itu juga saya kira bisa itu. Karena seperti yang tadi, kalau tidak salah, Pak Ayu menceritakan, menurut nilai-nilai agama Hindu, alam itu Tuhan. Kalau kita tahu alam, itu berarti kita lebih tahu tentang Tuhan. Ini mungkin konsep-konsep ajaran dalam agama Islam juga saya kira sama. Karena saya Purna itu. Dengan kata-kata hampir sama. Saya berapa tahun yang lalu, tiga atau empat tahun yang lalu, saya sempat ketemu, Wawan Calai sama Pak Emil Salim. Dia mengatakan itu, karena orang Muslim bisa belajar semua ajaran agama Islamnya, dari alamnya. Jadi kalau kita, memang itu sebagai orang Muslim harus belajar kitab suci, dan harus belajar hadis, semacam itulah, atau kitab beginilah semacam itu juga harus belajar. Tetapi hanya itu saja tidak cukup. Kita sebagai orang Muslim harus belajar dari alam. Jadi lihat-lihat harus pergi ke hutang-hutangnya, dan hutang-hutang lihat kondisinya, dan kondisinya seperti ini. Kenapa kondisinya seperti ini? Kenapa hutang-hutang ini seperti ini? Kenapa di hutang-hutang ini ada pohon-pohon seperti ini? Dan kenapa ada hewa-hewa seperti ini? Kenapa ada semua-semua seperti ini? Dan semuanya harmonis. Itu kondisinya ekologis, harmonisnya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena di situ ini, karena ini di ciptaan Tuhan, Allah. Jadi kita semakin tahu tentang alamnya, kita semakin tahu tentang ajaran agama Islam, dan semakin tahu tentang Tuhan. Makanya kita harus tahu masalah lingkungan hidupnya, kalau mau jadi orang Muslim yang baik. Ini jawaban dari Pak Emil Salim. Jadi saya kira itu ya. Bisa jadi orang sebelumnya tidak begitu kuat, tidak seperti apa, kuat keperluan agamanya. Tapi setelah sekali terlibat program gerakan memperbaiki masalah lingkungan hidupnya, setelah itu dia lihat sampah-sampahnya, kondisinya seperti ini, kenapa, begini-begini, atau terlibat apa, masalah muridugi utang-utangnya, utang-utangnya, kondisinya seperti ini, dan semua itu, setelah itu baru bisa, mereka punya dari, oh, kenapa bisa, seperti ini, dunia itu kenapa, seperti ini, kenapa ini, kenapa ini, dan ekologikal universe, ekologikal universe itu, artinya apa, oh, sebenarnya, di dalam hitab suci Al-Quran, dan di dalam ajalan agama Islam, sudah ada konsep ekologikal universe seperti ini, setelah itu kalau kutumus seperti ini, mereka bisa, dan bisa dapat semangat, dan bisa kuinginan, lebih tahu, lebih mahu mendalamkan, apa namanya itu, ajalan agama Islam, dan mereka bisa lebih kuatkan, itu kepercayaan, dan mereka bisa meningkatkan, apa, kutaatannya agama juga itu, mungkin ada saling, apa namanya itu, bisa saling, pengalui, pengalui antara, tataan agama, dan masalah lingkaran hidupnya itu, mungkin, itu saja, ya, terima kasih, ya, terima kasih, ya, terima kasih Pak Oki, ini kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya apa, sebentar, ini ada dari, Bapak Eko Subhan, bertanya, Aoki Sang, semoga, semua agama, memiliki ajaran untuk menjaga keseimbangan hidup, agama tidak memberikan diferensiasi pada pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan lingkungan hidup sangat dianjurkan untuk dijaga keseimbangannya, permasalahannya adalah, tidak ada manual yang cukup mendasar dalam pemisahan dan pengelolaan sampah yang baik, dan diajarkan melalui ajaran agama, agama luput dalam hal teknis, sehingga pendekatan pengelolaannya dilakukan berdasarkan pola pikir yang berlaku pada saat penilaian dilakukan, seperti sekarang, ketika apapun dikapitalisasi, maka sampah pun menjadi kapital dan dinilai dengan uang, bagaimana pendapat Aoki Sang. Silakan Pak untuk responnya. Terima kasih atas pertanyaan cukup menarik, Pak Eko. Masalah manual ya, ini juga sangat penting dan sangat susah diikuti jalan solusinya. Di Jepang juga begitu. Di Jepang itu, pemerintah daerah, bisa dikatakan tiap pemerintah daerah punya manual-manual terus sendiri. Jadi, misalnya saya sekarang tinggal di Tokio, yang di Tokio itu ada manual yang terus sendiri, dan kalau saya pindah ke, misalnya, di Jiba, di Jiba juga punya manual yang terus sendiri. Jadi, kalau sekarang saya di Tokio, pilih sampahnya berapa macam ya, lima macam. Tapi kalau di Jiba, kalau nggak salah, tujuh atau delapan. Lebih, apa namanya, lebih detail. Jadi, kadang-kadang masyarakat yang sering dipindah-pindah itu, sangat, apa namanya, susah. Tapi ini bukan masalah budaya, masalah agama. Ini masalah apa namanya, bisa dikatakan masalah ekonomi, dan masalah teknologi juga. Kalau saya juga, saya juga coba cari kan buku-buku tentang sampah, yang dituliskan oleh akhli teknologi sampah. Tapi, ya, macam-macam lah itu kesimpulannya itu. Harus lebih detailnya itu. Harus di, apa, misalnya, daripada memilih sampah kategori delapan, sepuluh, dua puluh, tiga puluh, lebih baik. Tapi ada juga akhli teknologi sampah, nggak usah sampai seperti ini. Kalau di, apa namanya, selain sampah daun-daun, semuanya dibakar saja. Dibakar dan, apa namanya, setelah itu, ini dibakar dan dibangkitkan listriknya ini, diambil energinya, itu sudah cukup, itu, cukup lama lingkungan ini. Lebih efisien. Katanya, ada kata seperti itu juga. Jadi, saya sendiri juga sering bingung, gimana cara yang baiknya itu. Jadi, ini, tapi bukan, apa namanya, bukan masalah sosial budaya. Ini masalah teknologi. Jadi, kita harus selalu mengikuti dan belajar, coba belajar hasil penelitian, akhli-akhli teknologi sampahnya. Dan cari-carian paling efektif dan efisiennya. Ini satu. Yang kedua, itu seperti yang tadi Pak Eko mengatakan, itu saya sangat setuju, itu masalah kapitalisme. Sampah-sampah juga itu jadikan apa namanya itu. Tadi, pakai kata konsep apa ya? Bahan kapitalisme apa? Dikapitalisasi, Pak. Kapitalisasi sampahnya. Di Jepang juga itu. Sekarang ketemu masalah yang sangat krisis. Seperti itu, di Jepang, Pemerintah Pusat Jepang, mau bikin sistem apa namanya? Pemerintah Pusat, sampah-dowluran, recycle, niya itu. Supaya, kubanya, kan, apa-apa, pulsan-pulsan swasta, mau mengikuti sistem ini. Untuk itu, Pemerintah Pusat bikin, apa-apa, system kapitalisme. Jadi, sampah-sampah-dowluran dijual, dan kalau kumpul-kumpul sampah-sampah-dowlurannya, mereka bisa dapat penghasilannya. Bikin sistem seperti itu. Tapi, sekali bikin kapitalisme, tapi kadang-kadang kapitalisme itu tidak sempurna. Jadi, kadang-kadang ini, ini kutubu masalah besar. Seperti sekarang di Jepang begini. Di Jepang sekarang, mungkin di Indonesia dan selain, di seluruh dunia sama. Karena ada kondisi COVID-19, di Jepang juga itu, kebanyakan kegiatan ekonominya semakin lunda. Mungkin Indonesia juga sama. Jadi, tingkat berancar-berancarnya itu turun. Akhirnya, itu masalah. Kebanyakan pabrik-pabrik yang ada di Jepangnya itu, kegiatannya semakin turun. Akhirnya, bagaimana itu? Sampai daul ulang, misalnya plastik-plastik di daul ulang, tapi ini daul ulang, pakai bahan-bahan yang baru, tapi bahan-bahan ini tidak bisa dilaku. Karena kebanyakan masyarakat di Jepang itu, tidak mau berancar-berancar seperti yang dulu. Makanya itu sampah daul ulang, dan botol aqua-aquanya itu tidak laku. Dan ada banyak perusahaan recycling, itu hampir bangkrut. akan tetapi kesadaran masyarakat di Jepang itu, sekarang cukup tinggi. Jadi, kebanyakan masyarakat di Jepang itu rajin kumpulkan sampah-sampah daul ulang, dan mereka ini dibawa dan dijual kepada perusahaan recyclingnya. Tapi perusahaan recyclingnya itu semakin banyak, mereka dapat plastik-prastiknya semakin banyak, tapi ini tidak ada yang mau beri sampah-sampah seperti ini. Akhirnya, mereka itu bangkrut. Ini salah satu bisa dikatakan serata masalah penting, itu kapitalisasi. Kalau sistemnya berjalan putar-putar terus, itu tidak ada masalahnya. Tapi sekali ada seperti COVID, seperti ini, ada insiden seperti ini, dan perjalanannya stop. Ini semuanya bisa dihancurkan. Jadi, kita harus memikirkan, jangan-jangan terlalu fokus ke faktor-faktor ekonomi saja. Ya, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aoki. Mungkin untuk selanjutnya masih ada dua pertanyaan, tapi sebelumnya saya mau mengundang Pak Muman Nuriana, mungkin ingin memberikan komentar atau pertanyaan. silakan kepada Pak Muman. Bisa di-unmute mungkin. Bisa? Oh, sudah. Oke, silakan, Pak. Oh, belum bisa ya. Sebentar. Coba saya. Oke. Baik, terima kasih. Ibu Dwi, Pak Rusli, dan Pak Heri, serta Ibu Deputi. Saya kira Aoki Sensei tadi telah mengingatkan saya dan kami bangsa Indonesia yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang nampaknya kurang menyadari bahwa ajaran agama Islam yang dipandu oleh hadis Rasulullah SAW itu juga sudah cukup jelas dan gamelang bahwa agama Islam itu bukan hanya urusan ibadah habluminaloh, vertikal. Tetapi juga lah habluminanas. artinya manusia dengan manusia dan binatang serta lingkungan hidup lainnya. Itu harus sudah diajarkan kepada masing-masing individu muslim untuk menerapkan ajaran itu bukan hanya untuk pemerintahan, bisnis, dan sholat lima wakti, tetapi untuk habluminanas dalam arti luas sebagai halifah. Tadi Pak Aoki, ini sebenarnya luar biasa bisa mengingatkan kami bangsa Indonesia yang muslimusnya untuk menyadari akan lingkungan ini tanggawat kita bersama. Itu yang pertama. Bahwa, baik, mungkin salah satu kekurangannya adalah para alim ulama belum seluruhnya menjabarkan teks-teks dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah ke dalam SOP, ke dalam aturan-aturan bagaimana habluminanas tadi, person in environment, kalau di dalam sosial. Itu semuanya menjabarkan itu ke dalam praktek kehidupan bermanusia, berbangsa, dan bernegara, berbisnis. Ini yang ini. Jadi oleh kata itu, saya kira tugas para alim ulama sebagai saintis, bukan hanya urusan ibadah, kuasa soal berwaktu hukum Islam dan hukum iman-iman itu, tetapi bagaimana memperbaikkan kehidupan supaya bumi ini restaringkan itu. Kemudian yang kedua, Pak Aoki Sensei, yang saya tangkap ini mis-hidin, atau mis-interpretasi dari umat Islam sendiri terhadap jaran agama Islam dan Quran dan hadis itu yang seolah-olah itu mengajarkan ibadah. Sehingga yang namanya ibadah pada alam, kepada semua manusia, kepada binatang, menelihara lingkungan hidup ini, itu terabeikan, hanya fokus kepada urusan akhirat. Untuk masuk surga, tadi disebutkan Aoki Sensei. Kalau ingin masuk surga, atau terkiai dari Iban maupun Himala, mari kita pelihara sampah dengan baik, jangan memakai motor yang terbuka. Nah, ini yang kurang, sehingga mispersepsi ini terus berlanjut, belum ada reformasi tentang penerjuan Al-Quran dan sunnah Nabi ke dalam praktek hidup yang ramah lingkungan. Saya kira itu, terima kasih Pak Aoki telah mengingatkan kita kembali bahwa kita jangan lupa itu, bahwa jangan sampai menjelaskan agama, agama itu semua menjadi benar, apalagi Islam, tetapi muslimnya dari Pak. Muslim belum itu ramah terhadap lingkungannya, jadi orangnya. Nah, ini kalau bukan saya, sekarang tidak perlu menunggu biaya untuk menajarkan untuk melindungi kepada kami sebagai Islam, pelajarilah Al-Quran dan sunnah Nabi serta lingkungan Islam untuk menjabatkan bagaimana melestarikan lingkungan hidup dari aspektif personal maupun keluarga dan komunitas. ini kelemahan Indonesia. Sehingga hancur lingkungan itu, pengusaha membabatkan, segala macamnya, kemudian pengusaha tambang, bikin pening, nangat pulih, semua hancur, di free port, segala macam. agama, miragama, dan habis tidak dijabatkan ke dalam kebijakan publik. Ini bisa malah kakak bagi Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Prof. Iqeda tentang antroposen dari ekologi lingkungan, tentang antroposen itu sudah terjadi di Republik Indonesia ini, karena AB terhadap abluminan. Saya kira demikian, terima kasih Pak Dwi, luar biasa, terima kasih Pak Muman. Mungkin Pak Aoki memberikan respons atas Pak Muman. Silakan. Halo, bisa audionya bisa? Oh ya, terima kasih atasnya. Mau-mauk ya itu. Saya mau keberakan sebentar. Pak Dwi? Ya, sudah bisa. Pak Dwi, silakan. Sudah jelas. Oke, ya. Terima kasih atas apa namanya, tangkapan Pak Muman itu. Saya sangat setuju. Itu pendapat. Oke. Jadi Pak Aoki minta izin mau ke belakang dulu sebentar. Oh ya, baik Mas. apakah semua pertanyaan sudah dicakup ya? Tinggal satu dari BKKBN ya? Ya, sama satu yang Pak Sanusi sih mungkin sekalian aja kalian nanti dibacain dua. Ya. Jadi, sambil menunggu Pak Aoki, teman-teman, saya mungkin perlu memberikan sedikit penjelasan. Ya, karena model kita ini, model kegiatan kita ini adalah lecture, maka kita memberikan waktu dan keleluasaan bagi presenter untuk menyampaikan hasil-hasil penelitiannya secara lebih detail, secara detail dan mendalam. Ini yang membedakan format lecture dengan format webinar atau seminar yang kita kenal selama ini, di mana biasanya pembicara itu kan hanya diberikan waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian mereka. Dan biasanya itu waktunya nggak terlalu cukup. Jadi, makanya kenapa kita memilih format lecture supaya yang bisa di-share oleh para peneliti itu lebih mendalam dan lebih luas berdasarkan hasil-hasil riset mereka. Sehingga kita mendapatkan penjelasan atau pengetahuan yang lebih komprehensif dengan format lecture ini. Silakan, Pak Oki, sudah kembali. Silakan, Pak Oki. Oke. Maaf ya. Terima kasih atas pertanyaan. Perutanyaan atau tanggapan dari Pak Mumman. Saya sangat setuju pendapat Pak Mumman itu. Mungkin apa namanya itu. Menurut saya, tadi saya di dalam presentes saya, saya sedap mengatakannya itu ya. Kadang-kadang itu sikap ulama-ulama itu ya. Terlalu kaku. Seperti yang tadi. Seperti apa. Apalagi di Tegal, urusan masalah lingkar itu betul bukan urusan agama. tapi sebenarnya seperti yang tadi Pak Mumman mengatakan, ini saya paham kalau jalan agama Islam selalu memperingkatkan manusia itu harus melindungi lingkar hidupnya. Kalau rusak itu dan kalau ada hasil yang kelam baik, ini karena manusia itu melakukan yang jahat-jahat seperti itu atau kata-kata seperti itu. Yang kedua, Pak Mumman mengatakan apa namanya itu ya. Menceritakan tentang konsep antroposen. Antroposen kita manusia itu sekarang itu manusia apa namanya itu ya. Pengaruhnya manusia itu sangat besar terhadap lingkar hidupnya itu. Kalau kelakuan manusia itu hasilnya misalnya terjadi global warming atau semacam isu lah. Jadi ini kadang-kadang itu sangat susah, sangat palah sekali. Tapi ini seperti yang tadi Pak Mumman mengatakan ini antroposen itu konsep semacam isu lah. Sekarang sudah cukup umum ya di dalam environmental anthropologi atau environmental sociologi atau environmental studies tapi konsep seperti ini sebenarnya sudah ada di dalam apa namanya acara nagama islam seperti yang tadi Pak Mumman jadi saya sangat tutu Pak Mumman itu menurut saya warga muslim harus menadari harus tahu itu konsep macam itu sudah ada di dalam agama islam sendiri jadi kalau perlu belajar konsep-konsep baru dari negara-negara Eropa tapi jangan-jangan hanya import-import konsep-konsep saja tidak ada arti tidak ada 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 negara-negara dan ini di dalam konteks kita sendiri misalnya bagi orang muslim kalau bagi orang muslim bagi 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 islam itu ada seperti konsep antroposan atau tita jari-jari kutubu kalu kutubu ada pedanya ada sama yang bagi kutubu harus memikir seperti itu kalau melalui jalan seperti itu menurut saya kita baru bisa apa namanya mulakan gerakan gerakannya lebih efektif dan efisien dan bisa dilanjutkan ini saya baru ingatkan salah satu konsep yang cukup menarik saya dengar konsep ini dari Papa Gama Gama Arbinside dia di Jepang juga cukup terkenal dia seorang doktor di Mala dia membikin salah satu sistem klinik sampah jadi warganya itu kalau kumpulkan sampah daulurannya ini bawa ke tempat kliniknya seperti sistemnya bank sampah saja ini kalau jadikan anggotanya dan masukkan kumpulkan sampah daulurannya ini masukkan ke kliniknya mereka bisa servis kliniknya itu secara bebas jadi saya tanya itu dan dia mengatakan ini kenapa itu memikirkan sistem seperti ini karena ini mengatakan dia mengatakan ini inilah sikap amal tapi kalau amal percuma saja itu amal bisa waktunya bisa uangnya bisa melakukan amalnya tapi kalau sudah tidak ada waktunya tidak ada uangnya amalnya sudah ditutupkan ini tidak baik amal juga harus sustainable jadi dia mengatakan sustainable amal amal bisa dilanjutkan jadi ini saya kira ini konsep yang sangat penting jadi kalau melanjutkan sustainable seperti ini kita harus perlu harus menggejar seperti yang tadi import belajar konsep-konsep dual dan belajar dengan konsep-konsep yang kita sudah punya dan harus ini diintegrasikan terima kasih ya terima kasih ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir saya share pertanyaannya yang pertama dari Ibu Ani dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dari BKKBN ingin bertanya apakah selama Profesor melakukan penelitian di Indonesia terkait lingkungan hidup yang dilakukan oleh masyarakat di beberapa daerah apakah hal tersebut dilakukan murni penggerakan masyarakat tanpa ada keterlibatan stakeholder atau pengambil kebijakan dan bagaimana untuk di negara Profesor terima kasih mungkin langsung dijawab atau mau saya bacakan pertanyaan yang kedua Pak bagaimana Pak dijawab dulu kalian baca pertanyaan yang kedua dulu saja oke pertanyaan yang kedua dari Pak Sanusi dari Kependudukan dari LIPI kepada Profesor Aoki apa yang sebenarnya Prof dapatkan dari riset di Indonesia ini apakah pelajaran yang menarik bagi Profesor dan apakah dapat dibandingkan dengan budaya bersih umat Islam di Jepang seberapa besar pengaruh agama Islam terhadap budaya bersih di Jepang maupun di Indonesia itu pertanyaan yang kedua Pak silakan oke terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan pertama itu apa namanya kaitan dengan kebijakan 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 jadi maksudnya pemerintah-pemerintah mungkin pemerintah atau pemerintah pusat saya kira ya memang ada pengaruhnya tapi kalau kasus-kasus yang saya menceritakan hal ini kebanyakannya mereka menerima apa namanya pengaruh dari pemerintah tidak begitu besar ya tapi memang ada pengaruhnya misalnya kegiatan-kegiatan mereka sekarang itu lebih bebas daripada dulu jaman Pak Harto kadang-kadang mereka bikin kerompok-kerompok kadang-kadang kerompok-kerompok harus dilaporki tempatnya pemerintah dan kadang-kadang izinnya tidak turun tapi sekarang lebih bebas jadi mereka lebih apa namanya lebih gampang membuat kelompok-kelompok dan lebih gampang melakukan penelitian program-program tersendiri jadi ada pengaruhnya dari bisa dikatakan pengaruh dari kebijakan atau tidak saya tidak tahu tapi ya memang ada kebijakan atau apa namanya perubahan kebijakan pemerintah pusat ini jelas tapi selain itu saya kira kebanyakan grassroot di Indonesia menurut pendapat saya betul-betul grassroot jadi dari lumput jadi tidak ada inisiatif dari atas dari bawah dari bawah yang warga-warganya yang mungkin ya kadang-kadang kalau menurut cerita-cerita mereka mereka ketemu dan kumpul seperti kesempatan pengajian atau alisan atau di masjid-masjid setelah solat itu kumpul dan obrol-obrol itu gimana sampai ini sekarang kumpul-kumpulnya atau sekarang sampahnya semakin banyak itu caranya gimana seperti ini lama-kelama mereka kalau begitu mencoba melakukan program-program misalnya memilah sampah atau kumpulkan bersama atau saudaku sampah seperti itu jadi kebanyakan apa grassroot movement di Indonesia yang setahun saya itu betul-betul grassroot jadi kalau lihat sisi seperti itu pengaruh dari kebijakannya tidak begitu besar tapi kondisi seperti itu kenapa mereka sekarang bisa lebih gampang dan bisa melakukan seperti itu lebih bebas karena ada berubah kebijakan pusat Indonesia autonomi day atau lebih apa namanya sekarang apa namanya kontrol dari pemerintah itu tidak begitu kuat daripada zaman ini ada perkaraannya ini mungkin pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua apa saya akan lupa yang kedua oh ya saya sebentar Pak pertanyaan yang kedua tentang pengalaman Bapak riset Indonesia apa yang menarik kemudian tentang budaya bersih umat Islam seberapa besar pengaruh agama Islam terhadap budaya bersih di Jepang maupun di Indonesia oke ya itu saya seperti yang tadi awal apa namanya acara ini siapa ibu tuwi dan menceritakan apa namanya mengenarkan kali saya saya sebenarnya pertama kali menarik kebudayaan Jawa terhadap masalah jaman modernisasi jadi jadi jaman jaman modernisasi di Indonesia khususnya di Jawa itu perubahan sosial sangat cepat jadi kadang-kadang tradisi tradisi budaya Jawa itu menghadapi kondisi kritis karena masalah yang semakin berubah lifestyle berubah pemikiran berubah jadi kadang-kadang yang seperti kesenian tradisional di sekitar Yogyakarta itu hampir mati karena kebanyakan masyarakat sudah tidak sabar dan tidak menyukai kesenian tradisional tapi kalau kesenian seniman sediwati Yogyakarta sebagiannya itu mereka coba mengikuti perubahan zamannya jadi caranya gimana dan mereka kenapa bisa seperti ini saya pertama itu menarik seperti ini jadi saya selalu apa namanya saya tertarik tema apa namanya itu sosial budaya sudu empat terhadap adaptasi mereka terhadap perubahan zamannya gimana modernisasi atau industrialisasi kapitalisasi juga kapitalisasi juga bagaimana masyarakat tradisi sosial budaya itu cara menghadapi perubahan sosial seperti ini jadi perutama saya saya lebih fokus ke bidang budaya tapi lama kelamaan ringkan hidup juga saya munyadari ringkan hidup juga topik yang cukup terkait tema seperti ini karena kondisi ringkan hidup juga semakin berubah hidup misalnya jaman 90 dan jaman 82 ribuan ini sudah kondisi ringkan hidup sudah beda waktu 90 masalah sampah itu tidak begitu besar karena masih lifestyle orang Jogja misalnya orang Jogja itu tidak tidak begitu banyak sampah-sampahnya waktu itu masih warung-warungnya pakai bungkus sama daun pisan atau semacam itu tapi sekarang mesti pakai kantong plastik atau semacam itu jadi berubahan lifestylinya itu makanya akhirnya saya lebih luas kan itu topik nya dari masalah budaya sampai ke masalah lingkar hidup juga setelah itu saya melakukan penelitian lapangan itu kuri-ling khususnya di dairah Jawa kadang-kadang bersama paru suri dekutum bah kasus-kasus yang cukup menarik akhirnya saya sampai sugini masih tetap berjalan terus penelitian seperti itu itu saja dan kalau masalah apa namanya Islam di Jepan ya kalau di Jepan orang Muslim itu sangat minoritas kebanyakan Muslim yang tinggal di Indonesia itu orang asing asli masyarakat asli Jepan yang menjadi Muslim itu sangat sedikit kebanyakan masyarakat asli Jepan yang menjadi Muslim itu karena menikah sama orang Muslim dari luar mereka seling ketemu apa namanya itu beberapa kesulitannya misalnya mereka carikan halal hud halal hud di restoran-restoran di Jepan itu sangat susah karena di Jepan tidak diumumkan makanan ini masakan ini mengandung apa pakai minuman alkohol atau tidak atau bahannya apa bahannya ini pork atau beef kadang-kadang tidak disebutkan jadi mereka sebelumnya harus belajar dulu sekarang pakai internet cari-cari restoran ini pakai bahan-bahannya apa atau kalau punya anak-anak kecil anak-anak kecil itu pakai mau apa namanya makam kue kue bungkus di supermarket supermarket tapi lihat-lihat di belakang tapi tidak disebutkan semua bahan-bahannya kadang-kadang hanya apa namanya disebutkan apa namanya kadang-kadang ada pork eggs tapi kadang-kadang tidak ini pakai margarine tapi margarine bahannya dari apa kadang-kadang tidak atau minyak pakai bahannya minyak tapi minyak dari apa kadang-kadang di jepan seperti cina kadang-kadang minyaknya itu dibuat dari daging babi minyak babi dipakai untuk gorengkannya jadi kalau muslim yang tinggal di jepan itu sangat susah tapi kondisinya semakin berubah karena di jepan kebijakan pemerintah pusat pemerintah pusat jepan itu salah satu apa namanya itu lahan cari uangnya itu turism jadi pemerintah jepan mau mengundang lebih banyak dan lebih luas turis-turis dari punjur dunia sebagian besar orang muslim makanya di jepan pemerintah jepan khususnya pemerintah daerah menginstruksi beberapa apa namanya restoran-restoran atau apa toko-toko yang ada di tempat-tempat paling wisata itu mohon apa jadikan lama muslim muslim friendly jadi beberapa restoran sudah mencobakan itu turiskan menu ini pakai bahan-bahannya apa ada minyak babi atau tidak kadang-kadang ada lagi ini daging sapi tapi daging sapi import atau ini daging sapi bisa dikatakan halal misalnya halal dari dapat halal dari Turki atau Malaysia setahu saya belum ada yang dapat sertifikasi dari mui indonesia tapi kubanya kanan Malaysia atau Turki jadi durut masaya itu buru chanda itu buru sama saya itu buru jalan di tokyo jadi makan sarasat di tokyo di tokyo di halal mak halal di tanjakan sama saya ini salat kata dari mana ini dari Malaysia uang kalau bukite saya kurasa tanya bukite tapi ini hanyapur jandai kalau ada salat dari mui Indonesia dia saya mao tapi ini hanyapur jandai jadi sekarang itu kondisinya semakin berubah tapi masih tetap cukup sulit bagi muslim yang tinggal di Jepang kondisinya seperti itu jadi makanya berumada apa namanya itu ya pengaruh dan campuran budaya Jepang sama ajaran agama Islam setahu saya belum sampai seperti ini tapi mungkin lama-kelamaan itu muncul fenomena seperti itu fenomena seperti itu ya saya juga bagi kita ya cukup menarik saya ya makasih Pak Oki ini waktu kita sudah hampir habis ya Pak ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi tapi mungkin nanti akan dicakup oleh penutupan dari Mas Rusli mungkin dari saya ya diskusinya kita tutup terima kasih banyak Pak Oki lekturnya sangat memberikan wawasan ya dan pengetahuan buat saya dan juga pasti buat teman-teman peserta sekalian oke tanpa lebih lanjut lagi langsung saja saya kembalikan ke host kepada Mas Rusli Mas Rusli saya persilakan Terima kasih Dwi terima kasih banyak Pak Oki atas presentasinya sangat menarik ya jadi saya singkat aja presentasi yang disampaikan oleh Pak Oki saat ini tadi maksud saya itu kan berbasis pada studi-studi kasus ya dan sangat kualitatif dan itu mengkonfirmasi tulisan-tulisan sebelumnya yang menyatakan bahwa di dalam konteks pengelolaan lingkungan atau pengelolaan penataan kota ya acuan yang dijadikan bagi pengelolaan lingkungan itu adalah nilai-nilai yang bersifat abstrak ada satu atau dua nilai di dalam Islam yang disebutkan oleh Pak Oki yang saya tidak temukan di dalam apa literatur-literatur yang sudah saya baca sebelumnya misalnya konsep amal dan sedekah yang disebutkan oleh Pak Oki ya itu saya tidak menemukan itu di dalam literatur-literatur tentang tentang apa bagaimana nilai-nilai Islam di dalam pembentukan kota jadi ya nilai-nilai tersebut itu dijadikan sebagai acuan atau motivasi individu untuk menerapkan suatu perilaku tertentu nah jika penerapan perilaku tersebut dilembagakan sebagai sebuah gerakan atau movement maka diharapkan acuan atau motivasi akan menjadi milik bersama dan pada gilirannya itu akan memberikan dampak yang lebih besar dan mendalam kalau kita lebih spesifik lagi melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Oki nilai-nilai agama untuk pengelolaan lingkungan itu kalau saya memahaminya adalah nilai agama yang dipergunakan untuk memotivasi pada level individu ya misalnya tadi ada yang disebutkan konsep tauhid dan juga apa namanya halal dan toib tadi Pak Oki sebutkan gitu ya jadi itu yang menjadi apa ya acuan atau menjadi dasar bagi motivasi di level individu untuk melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan menanam apa misalnya membuat ekofarming menanam tanaman-tanaman yang tidak menggunakan pesticida dan sebagainya kemudian mengelola lingkungan mangrove untuk kebaikan bersama tetapi didasarkan pada pemahaman dia tentang bahwa semua makhluk hidup itu sama ciptaan Tuhan kayak gitu akan tetapi hal yang bisa saya tangkap berikutnya dari apa yang disampaikan oleh Pak Oki adalah kalau nilai-nilai ini ingin dibuat menjadi lebih bermakna atau lebih bernilai maka nilai agama itu harus dijadikan sebagai dasar untuk melakukan gerakan-gerakan atau movement pada level kelompok atau organisasi nah ini yang kemudian Pak Oki juga tunjukkan bahwa sebenarnya di level kelompok dan organisasi sudah ada inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh berbagai kelompok atau organisasi di Indonesia tetapi apakah itu sudah menjadi sebuah gerakan atau sudah menjadi sebuah movement yang diikuti oleh masyarakat yang lain dan dijadikan acuan oleh masyarakat lain itu yang masih menjadi pertanyaan jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Oki dan juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta itu adalah concern bagaimana menjadikan praktek individual ya itu bisa ditingkatkan menjadi concern populasi atau concern semua orang jadi jika apa yang disampaikan oleh Pak Oki itu kita tempatkan di dalam konteks penggunaan dan penataan ruang kota maka kita bisa katakan bahwa praktek individu apalagi jika dia sudah menjadi gerakan bersama itu pada gilirannya itu akan mendikte pembentukan ruang kota saya tidak bisa mengelaborasi ini di dalam konteks contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Oki tapi saya kembali kepada contoh yang saya sebutkan di awal gitu tentang bagaimana isu penataan ruang kota jadi misalnya kedekatan sosial atau interaksi tatap muka yang intensif pada masyarakat kota-kota muslim itu kan mendikte terjadinya pembentukan ruang yang bentuknya itu dekat, rapat, jalan yang sempit yang kemudian juga selain menjadi tempat bagi terjadinya interaksi yang dekat itu tadi itu juga menyediakan perlindungan dari cahaya matahari sehingga memungkinkan interaksi itu terjadi pada setiap waktu jadi jika nilai-nilai dari nilai-nilai yang berbasis pada agama tersebut itu sudah menjadi nilai yang diacu atau dimiliki bersama oleh warga masyarakat secara keseluruhan dan kemudian itu dijadikan sebagai pedoman di dalam mereka bertingkah laku mereka membangun mengelola sampah, membangun ruang kotanya, membangun perumahan dan sebagainya maka dengan sendirinya nilai-nilai agama atau nilai-nilai budaya atau nilai ekonomi ataupun nilai apapun yang lainnya itu bisa menjadi dasar bagi pembentukan ruang kota atau pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sustainable di masa yang akan datang saya pikir itu yang bisa saya sampulkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Augi hari ini kali lagi saya berterima kasih atas kehadiran teman-teman di dalam kegiatan kita kegiatan lecture seri yang kedua itu akan kita lakukan juga di minggu ketiga atau keempat bulan Mei yang kita sudah memastikan akan menghadirkan Dr. Sonia Roitman dari UQ beliau akan bicara tentang gated community di daerah Jabodetabek jadi silahkan pantau terus media sosial pusat penelitian kependudukan kami akan mengupdate kegiatan kami di sana begitu juga ada pertanyaan tadi tentang rekaman kegiatan hari ini karena rupanya sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Augi ada beberapa yang meminta rekaman dari kegiatan ini ini kita akan share nanti di website pusat penelitian kependudukan LIPI dan juga mungkin melalui media sosial yang dimiliki oleh pusat penelitian kependudukan LIPI itu saja dari saya, terima kasih sekaligus saya menutup kegiatan kita hari ini terima kasih atas kehadiran semua teman-teman yang ada di sini tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat saya terhadap semua yang hadir saya tidak bisa menyebutkan nama-nama teman-teman yang masih hadir hingga saat ini terima kasih Pak Muman, Ali, Ayu, Mas Puguh, Ria dan sebagainya sampai ketemu lagi di dalam acara lecture series kita yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih